Dr. Adrin Tohari, beliau adalah Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset dan Inovatif Nasional. Beliau memiliki pendidikan S1 di Imperial College bidang geologi, S2 dan S3 di Universitas Okayama, Jepang. Kemudian bidang penelitian beliau adalah stabilan lereng, mekanisme tanah longsor, teknologi mitigasi tanah longsor, lukifaksi, mekanika tanah residual, hidrologi lereng, dan karakteristik sifat dinamik tanah. Saat ini beliau tadi kami sampaikan sebagai Pusat Riset Kebencanaan Geologi di BRIN. Penelitian beliau dari 2018 ke 2022 adalah kajian dan pemintaan biolukifaksi di Kota Palu. 2022 beliau terlibat dalam penelitian ancaman gerakan tanah di zona Sesar Limbang. 2015 sampai 2018 beliau meneliti risiko bencana, dan juga pada rentang tahun yang sama beliau melakukan kajian biaya seismik tanah di wilayah Cekungan, Bandung. Silakan Dr. Adrin Tuhari, selamat ketemu lagi. Pak Adrin, Bapak punya waktu 15 menit, sempatan berharga buat kami semua untuk belajar dari Bapak. Silakan Pak, time is yours. Terima kasih banyak Prof. Masyur atas introduction-nya ya. Ini untuk slide-nya dari saya atau dari Panitia ya? Mohon izin. Silakan dioperasikan sendiri, biasanya lebih nyaman Pak. Oke, siap. Kalau gitu saya akan operasikan sendiri. Mohon izin untuk share screen. Panitia. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah Pak, baru mulai ini. Oke, baik. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya ya. Sudah. Baik, materi yang akan saya sampaikan di siang hari ini pada kesempatan di webinar Latest Diploment of Grand Improvement Technology in Indonesia is likifaksi pahlu dan antarari rekonstruksinya. Saya sendiri dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Bandar Riset, dan Inovasi Nasional. Selanjutnya, terima kasih kepada Panitia telah mengundang saya sebagai narasumber di siang hari ini. Jadi ini daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan, pendahuluan, kemudian saya juga akan memberikan sejarah fenomena likifaksi di Indonesia, yang sudah terjadi. Tidak hanya fenomena likifaksi yang kita ketahui, kita atau kita pahami di Palu ya, tapi ternyata berapa tahun yang silam pun pernah terjadi likifaksi, tapi mungkin fenomena jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Palu. Lalu juga saya akan menyampaikan metode kajian likifaksi yang selama ini saya gunakan, saya pelajari, juga memberikan beberapa hasil dari penelitian kami terkait dengan kandantan likifaksi, terutama di wilayah Presidius Sumatera, lalu juga hasil kajian kami di likifaksi di wilayah Petapalu dan Kabupaten Sigi, dan juga memberikan sedikit insight terkait teknologi untuk rekonstruksi ataupun mitigasi di wilayah rentan likifaksi, sudah saya akhiri dengan penutup. Jadi ini sebagai background sudah kita pahami bersama bahwa wilayah Indonesia itu sangat rentan terhadap gempa bumi ya, baik gempa bumi yang skalanya kecil maupun sehingga yang sangat besar, karena berada di daerah tektonik aktif, tempat interaksi dari lempek-lempek tektonik yang sangat besar. sehingga sering terjadi peristiwa gempa yang tentunya menimbulkan banyak bencana dan menyebabkan ribuan korban jiwa hingga kerugian hingga triliunan rupiah. Nah, kalau kita lihat dari bahaya gempa bumi itu sendiri, itu ada, kita bisa bedakan menjadi dua, itu bahaya utamanya berupa getaran tanah, amplifikasi ya, ground shaking, lalu juga ada dislokasi di permukaan atau surface structure, dan yang kedua itu bahaya ikutan atau sesulahan berupa tsunami, likifaksi, dan tanah longsor. Untuk sebagai kita bisa ketahui, sebagai contoh yang sangat bagus dari suatu kejadian bahaya gempa bumi yang memperlihatkan adanya bahaya utama, dan juga bahaya ikutan itu seperti gempa yang terjadi di Palu ya, itu ada, siapa-siapa yang bisa? Ada suatu keselamanya yang sangat bagus sekali, memperlihatkan pergeseran kurang lebih 5 meter, lalu ada tsunaminya, ada likifaksinya, likifaksi yang sangat masif, yang lokal termenya itu adalah Nalodo, lalu juga ada beberapa lokasi perbukitan yang mengalami longsoran. Nah ini kita perlu sedikit melihat ke teorinya, teori dasar, apa sebenarnya itu likifaksi dan apa saja manifestasinya, karena kita perlu mempunyai suatu kemampuan yang sama, bahwa likifaksi itu bukan hanya yang terjadi seperti fenomena yang terjadi di Palu dan Sigi, tapi ada beberapa manifestasi lainnya ya, jadi semangat-mangat kita bisa ketahui, likifaksi itu adalah fenomena hilangnya kekuatan suatu lapisan tanah pasir, dia sempatnya lepas ya, tidak padang, akibat ada kenaikan air pori pada saat terjadi guncangan bumi yang sangat kuat, dengan durasi lama, nah ini kecenderungan durasinya itu lebih dari 1 menit, sehingga lapisan tanah pasir yang penyel lepas itu berbilang seperti cairan, karena adanya kenaikan tekanan pori di lapisan itu. Nah manifestasinya itu bisa berupa yang sederhana aja seperti semburan pasir ya, itu keluarnya air dan juga membawa partikel-partikel pasir lepas tadi ke permukaan tanah, karena ada yang tekanan yang sangat kuat, dari akibatannya guncangan bumi, mungkin guncangan gempa bumi, lalu juga ada namanya pergerakan lateral atau natural spreading, itu biasa terjadi di daerah daerah emangnya, daerah penaring-daerah yang berdekatan dengan tubuh air, lalu ada pergerakan osselasi tanah, itu juga biasa terjadi pada daerah-daerah timbunan, maupun juga badan-badan jalan yang di bawahnya itu terdapat lapisan pasir yang sangat lepas, sehingga kemudian mengalami adanya pergerakan yang bersifat osselasi. Lalu ada juga kehilangan kekuatan daya dukung, ini biasa terjadi pada bangunan-bangunan jembatan dan sejenisnya penurunan tanah, ada pengabungan atau population ya, jadi itu gimana suatu objek yang ditimbun di dalam suatu kedalaman, di lapisan pasir lepas, tiba-tiba dia mengabung ke atas, dan adanya dorongan dari tekan air di bawahnya. Nah sebenarnya likifasi itu menyebabkan permasalahan terhadap infrastruktur ya, terkait dengan, tentunya berkaitan dengan upaya untuk melakukan evakuasi, karena kalau terjadi likifasi maka jalan jadi rusak, segala macam infrastruktur penunjang untuk evakuasi itu akan tidak bisa lagi digunakan, dan juga sangat membahayakan juga apabila terjadi kebakaran akibat kebocoran dari tanki BBM dan juga rusaknya pipa gas. Jadi selain itu juga likifasi bisa juga menyebabkan permasalahan terhadap sumber air, apa, sumber air minum ya, karena bisa saja pipa-pipa PDAM itu mengalami kebocoran, karena lapisan tanah di mana pipa itu berada mengalami likifasi. Nah ini sejarah likifasi Indonesia, kita bisa lihat dari catatan yang saya dapatkan, itu bisa kita lihat dari gempa Mungeri tahun 1992, kemudian juga bisa kita amati juga pada saat gempa Aceh, tahun 2004, gempa di Gunung Sitoli, lalu gempa di Bengkulu tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, gempa Padang 2009, dan juga ada di gempa Bantu 2006, lalu ada di Biak tahun 1996, lalu di Lombok 2018, dan juga yang paling dasyat itu adalah di Palu tahun 2018. Nah ini jenis likifasi yang terjadi di setiap lokasi itu berdasarkan hasil referensi yang saya dapatkan, itu utamanya adalah pergerakan osilasi dan juga banyak, apa, sumberan pasir dan juga pergerakan lateral, tapi yang paling dasyat itu adalah likifasi aliran terjadi di Palu dan Sigi. dari tahun 2018. Ini beberapa data yang terdekat dengan terjadinya likifasi untuk masing-masing daerah, yang di daerah Flores tahun 1992, itu terjadi semula terlalu pasir yang naik dari dalam tanah. Lalu untuk yang di gempa Bandai Aceh, tahun 2004, itu bisa kita amati ya, lokasi-lokasi yang mengalami semburan pasir, juga ada kegagalan daya dukung pada bangunan tingkat tiga, kemudian juga ada kegagalan daya dukung dari suatu emang-emang yang berada di daerah pesisir. Untuk yang gengan kanias, ini juga bisa kita lihat, ini bisa kita lihat bangunan yang mengalami pergagalan fondasi dan juga terjadi lateral spreading. Untuk gempa Bantul, ini terjadi semburan pasir di bandara di Svitito dan juga terjadi lateral spreading di daerah ada kegagalan sungai di Kota Cukupuja. Dan untuk Bengkulu, tahun 2000 dan juga 2007, kita bisa lihat itu terjadi pergerakan lateral di danau-danau tak sudah, lalu juga pergerakan lateral di Pelabuhan Mulabai dan juga pergerakan lateral pada Badan Jalan Timunan yang menghubungi Kota Bengkulu sampai dengan ke arah Sumatera Barat masalah situ lokasinya. Untuk Padang sendiri, kita bisa sangat baik untuk mendokumentasikan kejadian fenomenal ikifaksi pada tahun 2009, itu berupa pergerakan lateral di jalan tepi pantai di Kota Padang, lalu juga ada permasalahan daya dukung fondasi di bangunan kantor PU dan juga beberapa lokasi yang mengalami ground settlementnya, terutama di harap pemukiman. Sedangkan untuk yang Lombok, kita juga bisa mengamati adanya pergerakan lateral dan juga semburan pasir sangat umum sekali pada saat keempatan yang di tahun 2016 di Lombok Utara. Dan yang terakhir ini kejadian yang diamati pada saat gempa Padu Sigi tahun 2015 itu sangat fenomenal sekali terutama terjadinya likufaksi aliran yang diikuti dengan fenomena lateral spreading, gerakan oscilasi dan masih banyak lagi. Nah, saya akan kemudian melanjut ke metode menganalisa potensi likufaksi yang penting pertama itu adalah kita melakukan pemetaannya. Karena tanpa data dasar berupa PETA potensi likufaksi, maka kita bisa melakukan kajian lebih lanjut karena sifatnya PETA itu adalah bagian dari informasi dasar informasi pertama yang digunakan untuk menentukan investigasi apa yang selanjutnya hanya diperlukan untuk bisa mengetahui katakan kedalaman lapisan tanah yang mengalami likufasi dan juga ketebalannya. Jadi, pemetaan geologi itu hal yang sangat mendasar, itu menyediakan informasi untuk menginfinisikan lapisan dan dapah yang tak terkonsifikasi yang menentukan terhadap likufasi dalam bentuk beta dan penampang geologi. Kita bisa mengetahui asal-usul, ketebalan, dan sifat alami dari lapisan dapah itu sendiri. Lalu, dilanjutkan dengan pemetaan geologi teknik itu untuk mengetahui umur dari lapisan pasir itu sendiri dan juga bisa diketahui juga mungkin tanahnya dan jenis tanahnya itu sendiri lalu juga lingkungan biologi yang rentan di kifasi itu biasanya di daerah pantai, teluk, istuhari, dan juga daerah tanah-daerah banjir, daerah cukupan sekitar danau, gampung, serta gemuk pasir. Lalu, juga penting kita bisa melakukan pemetaan muka air tanah baik alami maupun pembuatan karena muka air tanah ini tentunya akan digunakan untuk menganalisa potensi likifasi ya karena muka air tanah itu adalah hal yang faktor yang sangat utama untuk bisa terjadinya setelah pesan tanah itu mengalami likifasi. Sedangkan untuk kemudian setelah kita melakukan pemetaan lalu kita bisa menentukan metode apa yang cocok untuk menganalisa untuk mendapatkan data sehingga nanti kita bisa gunakan untuk menganalisa likifasi itu tentunya kita bisa memilih dari menggunakan data NSPT data CPT sondir ataupun menggunakan data survey velocity tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menentukan dulu jenis lapisan tanah yang paling akurat tentunya untuk menentukan jenis lapisan tanah adalah melalui pembuaran teknik kemudian kita juga bisa harus menentukan kedalaman muka air tanah ya kedalaman muka air tanah bisa melalui pengamatan di bangbor atau juga menggunakan data uji CPTU sondir elektrik yang dilengkapi dengan sensor tegangan pori lalu kita perlu mengkarakterisasi dari jenis analisa sendiri dan untuk kedalaman analisa likifasi itu minimum bisa 15 meter di bawah permukaan tanah atau propose finish grade sedangkan untuk kondisi dalam itu biasanya minimum 6 meter dari bagian terbawah fundasi nah apabila potensi likifasi yang dapat meluas di bawah kedalaman itu maka eksplorasi harus dilanjutkan sampai kedabalan setidaknya 3 meter dari lapisan tanah yang tidak mengalami likifasi jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui bahwa fenomenanya ini bisa lebih luas gitu ya maka kita tambahkan kedalaman analisanya itu 3 meter dari lapisan yang tidak mengalami likifasi ini metode yang pertama kali kita gunakan untuk menganalisa likifasi sebenarnya kita menentukan rasio tegangan sikliknya berdasarkan SIT&P IDRIS 1971 sedangkan kemudian setelah mendapatkan nilai dari CSR-nya tentunya kita harus menghitung CRR-nya rasio hambatan siklik itu berdasarkan metode SPT CPT atau VS dan setelah kita mendapatkan nilai CRR kemudian kita bisa menghitung nilai FK-nya CRR di bagian CSR tapi sebelumnya kita harus menentukan faktor lipatan dari besaran gempa karena perhitungan FK-CR di bagian CSR itu biasanya berbasis pada gempa skala 7,5 jadi kalau misalnya gempanya lebih besar daripada itu maka kita perlu mendapatkan faktor lipatan besar gempa lebih besar lebih kecil dari itu nah ini sudah saya sebutkan tadi beberapa metode untuk mengkarakterisasi lapisan tanah yang mengalami likifasi dan data-data saja yang kita dapatkan dari setiap metode itu dari untuk pembuatan teknik kita bisa mendapatkan data SPT kemudian kita bisa mendapatkan nilai GCFS juga terkara inquiry sedangkan kalau kita menggunakan seismik refraksi maka kita bisa mendapatkan nilai dari apa survey for electricity untuk sampai kedalaman tertentu lalu rumus-rumusnya seperti ini ya menggunakan data SPT menggunakan data CPT dan juga menggunakan data VS yang perlu diperhatikan ada beberapa hal yang yang tentunya harus diketahui yaitu bahwa perhitungan berdasarkan CPT itu kita harus mengkoreksi terhadap faktor yang namanya clean sense ya dari situ yang harus diperhatikan jadi kita serta-merta memasukkan nilai GC ke rumus ini jadi harus dikoreksi terhadap nilai GC untuk clean sense nah dari dari perhitungan CRR dan JSR tentunya kita juga bisa mencoba mengeksplore lagi untuk mendapatkan indeks potensi likifaksi berdasarkan Iwasaki dan kawan-kawan rumusnya bisa kita lihat di sini dan juga kita bisa mengkuantifikasi berapa penurunan tanah apabila terjadi likifaksi di suatu lapisan tanah itu ya menggunakan rumus di Syahara dan Yusi Minit tahun 1990 ini contoh-contohnya dari menggunakan data SPT kita dapatkan grafik rasio antara CSR dan CRR tapi yang perlu kita apa perlu kita pahami bahwa kalau menggunakan SPT tentunya data yang kita miliki itu tidak terlalu rapat ya karena nilai SPT itu kan biasanya diambil per satu setengah meter ya sampai dua meter jadi bisa saja di antara kedalaman tersebut kita tidak mempunyai data yang bisa saja dia menunjukkan adanya potensi likifaksi di kedalaman itu kalau untuk data CPT kalau kita menggunakan CPTU data yang kita dapatkan akan sangat rapat per satu senti sehingga kita tidak akan kehilangan suatu nilai yang menunjukkan adanya lapisan yang mengalami likifaksi di kedalaman tertentu untuk menggunakan data VS ini juga akan terkendala dengan kerapatan dari data itu sehingga kita perlu berhati-hati apabila menentukan suatu lapisan yang mengalami likifaksi itu keberadaan suatu lapisan yang mengalami likifaksi berdasarkan data VS nah ini contoh dari hasil dari kajian kami terkait dengan kerentanan likifaksi di bisnis Sumatera yang peta yang sebelah kiri itu kita bisa amati itu adalah peta kerentanan likifaksi jadi untuk wilayah kota Bandar Aceh kita bisa lihat secara spasial kerentanannya sangat bervariasi sebelah utara sebelah timur itu lebih tinggi dibanding ke arah selatan atau ke arah barat daya tapi bisa juga kita lihat bahwa ada beberapa daerah yang masih mempunyai kerentanan likifaksi tinggi di daerah selatan yang sebelah kanan itu peta kerentanan likifaksi untuk daerah kota Padang kita bisa amati bahwa daerah pesir kota Padang sekitar mungkin 1 kilo dari piber pantai itu sangat kerentan terhadap likifaksi dan mempunyai penurunan tanah yang cukup tinggi sehingga mencapai hingga setengah meter lalu yang sebelah kiri di slide berikutnya ini adalah untuk padang untuk pari aman kita bisa amati sangat bervariasi sekali besaran penurunan tanahnya hingga mencapai lebih dari 20 cm yang sebelah kanan adalah untuk kota Bengkulu ini kami lakukan kajian pada tahun 2006 bisa kita pahami juga bahwa daerah dekat pantai itu sangat rentan terhadap likifaksi nah kajian terkait dengan kota Palu dan Kabupaten Sigi sendiri kami melakukan suatu kajian ya untuk memahami faktor pengontrol fenomena likifaksi aliran khususnya untuk fenomena likifaksi aliran investigasi yang kami gunakan itu menggunakan metode geofisika non-disaktif berupa geolestik multikanal dan juga seismik infeksi jadi tujuannya adalah memahami faktor bahwa permukaan yang mengontrol terjadi fenomena likifaksi aliran ya jadi kita pengen pengen tahu apakah sebenarnya fenomena likifaksi ini hanya diakibatkan oleh kemiringan permukaan yang saja atau ada topografi bawah permukaan yang dikontrol oleh struktur di bawah permukaan yang menyebabkan fenomena itu terjadi di daerah-daerah tertentu di Balorwa kita melakukan survei geolestik multikanal ini di lintasan tepat di daerah likifaksinya untuk lintasan utara keselatan barat timur dari hasil kitra geolestik ini kita bisa lihat ya terutama yang arah lintasan barat timur itu bahwa terjadi bidang kontak dari material yang mengalami likifaksi tapisan tanah yang mengalami likifaksi dengan tapisan yang tidak mengalami likifaksi itu membutuhkan satu pemiringan jadi bukan hanya permukaan laring yang miring tapi juga terdapat bidang kontak antara dua lapisan batuan yang membentuk suatu pemiringan tentu itu yang mengontrol terjadinya aliran di daerah Balorwa dan juga kalau kita lihat dari penampang utara selatan itu terdapat daerah yang membentuk suatu cekungan jadi daerah Balorwa ini tentunya dengan sendirinya akan mudah sekali jenuh air tempat berkumpulnya air selain itu juga kita bisa ketahui dari lintasan utara selatan terdapat struktur-struktur bawah permukaan yang membentuk seperti adanya daerah yang turun dan juga daerah yang naik di bawah permukaan nah untuk petoboh juga sama bisa kita lihat untuk lintasan utara selatan dan barat timur itu sangat didominasi adanya struktur bawah permukaan yang membentuk daerah yang horse dan geraben ya daerah turun dan daerah naik dan berdasarkan dari citra ini struktur bawah permukaan yang mengontrol terjadinya topografi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya fenomenality versi aliran di Potobo untuk lulu juga kita bisa amati ya ini lulu daerah yang terdapat beberapa blok rumah yang bergerak dengan sendirinya terpisah dengan blok yang lain itu ternyata di dekat permukaan itu ada lapisan yang jenuh air yang sangat menerus dan juga ada kontrol perbedaan apa ya kemiringan dari kontak antara lapisan permukaan dengan lapisan di bawah naik yang dikontrol beberapa struktur yang berkaitan dengan mungkin dengan sesat aktif di daerah itu untuk Yono Oge juga sama daerah dekat dengan bagian atas itu kontaknya relatif flat tapi kemudian berubah menjadi suatu pengiringan dan itu kemungkinan mengontrol perbedaan dari pergerakan pada saat terjadi ekipaksi aliran di Yono Oge untuk si balaya ini juga bisa kita lihat untuk lintasan barat timur dan juga selatan utara itu ada kontrol struktur di bawah permukaan ini kemungkinan yang menyebabkan terjadinya likifaksi di situ karena lokasi ini cukup jauh dari sesat utamanya bisa jadi gempa sesat utamanya itu meneriger pergerakan di sesat yang sesat lokal di daerah ini sehingga menyebabkan terjadinya likifaksi kemudian juga kita mencoba untuk melihat mengetahui apakah daerah yang sudah mengalami likifaksi itu juga akan bisa berpotensi mengalami likifaksi apabila jadi gempa besar di masa mendatang jadi kita melakukan beberapa uji melakukan uji CPTU di beberapa lokasi terutama daerah likifaksi di Balaurwa bisa kita lihat bahwa walaupun daerah Balaurwa sudah mengalami likifaksi maka berdasarkan dari hasil uji sondir dan dianalisa potensinya lokasi yang telah mengalami likifaksi masih tetap bisa berpotensi untuk mengalami likifaksi apabila jadi gempa besar yang dengan lanitudo sebetulnya sama dengan yang tahun 2018 di lokasi-lokasi lain yang mengalami fenomena semburan pasir pun juga masih berpotensi untuk mengalami likifaksi dengan manifestasi yang sama lalu bagaimana sebenarnya kita bisa memitigasi bahaya likifaksi tentunya yang pertama yang paling gampang itu kan adalah menghindari daerah rentahan likifaksi sendiri ya tapi untuk bisa menetapkan daerah yang rentahan likifaksi hanya membuatkan evaluasi yang sangat kuantitatif lalu melakukan konstruksi struktur tahan likifaksi dengan meningkatkan tahanan tanah terhadap likifaksi meningkatkan CRR-nya itu bisa dilakukan dengan perbaikan tanah pemadatan atau grouting menurunkan teganan pendorong itu CSR-nya yaitu dengan menurunkan kekuatan geser dengan menambahkan elemen yang lebih kaput dalam masa tanah atau menurunkan tekanan pori akses cepatnya itu mengurangi jarak haliran air dengan jaring granasi yang sangat rapat ini beberapa contoh terkait dengan apa kejadian likifaksi yang di Jepang pada saat gempa tohoku tahun 2011 ya butuhan saya berada di sana dan kemudian melakukan pemetaan pengamatan juga banyak bangunan yang mengalami apa mengalami kerusakan penurunan akibat kejadian likifaksi yang sangat dahsyat di situ dan tentunya ini karena faktor dari fondasi dangkalnya jadi fondasi dangkal itu sendiri tidak bisa menahan terjadinya dorongan yang sangat dari bawah permukaan pada saat terjadi likifaksi sehingga bangunan mengalami penurunan ataupun miring sebagian untuk fondasi dalam juga ada contoh di kota tersebut fondasinya sangat bagus sekali tidak mengalami deformasi pada saat gempa sehingga ketika tanah di sekitar ini turun maka bangunan tetap berada pada posisi yang posisi awalnya jadi tidak mengalami penurunan penurunan juga dan juga tidak terdapat kemiringan di struktur bangunan untuk mitigasi siap prof untuk mitigasi banyak yang bisa kita lakukan misalnya fibrocompaction tujuannya untuk mendapatkan lapisan tanah yang lebih padat dengan adanya kompaksi itu lalu juga dynamic compaction ini dengan melepaskan suatu beban dari suatu ketinggian sehingga kita akan bisa melakukan pemadatan di lapisan tanah yang cenderung bisa mengalami likifaksi dan juga bisa kita gunakan compaction grouting itu intinya adalah mendapatkan suatu material yang tahan terhadap likifaksi dengan cara mencampurnya dengan suatu material yang akan menyebabkan ketakuan yang lebih besar ini juga sebagai contoh dari compaction grouting lalu juga bisa digunakan metode deep soil mixing itu berarti menggantikan lapisan tanah yang lepas itu dengan campuran semen dan campuran semen dan dicampurkan di tempat di situ lalu kita juga tentunya bagaimana kita bisa membatas setakan air power reakses menggunakan drain asur EQ drain kemudian juga bisa menginstall stone column dan juga relief valve nah relief valve ini saya amati sudah dikonstruksi di daerah jalan akses yang berada di jalan jalan nasional yang berada di Juno Ogin dan juga di Sibalaya ini sumur-sumur yang kita bisa lihat ya di pinggir di kakit di embankment jalan yang baru ini ini kemungkinan saya menduga ini adalah sebagai sumur untuk melepaskan tekanan air yang sangat besar bisa jadi guncangan gempa bumi yang sangat kuat di daerah jadi sebagai penutup istilahnya gempa bumi pernah terjadi di Indonesia dan menimbulkan fenomena fenomena likiflaksi beberapa kota pesis Indonesia dan pada umumnya efek dari fenomena likiflaksi itu berupa penurunan tanah pergerakan lateral yang diikuti oleh semburan pasir tetapi fenomena likiflaksi yang terjadi di kota Palu itu merupakan lepaskan tipe aliran yang sangat dahsyat pemerintahan zonasi penurunan tanah akibat likiflaksi sangat akan membantu upaya mitigasi bahaya utama dan juga sekundar gempa bumi di daerah kota pesis yang rawan gempa bumi besar di Indonesia lalu penyelidikan potensi likiflaksi membutuhkan penantaran biologi yang baik untuk memahami jenis tanah berdasarkan kondisi biologi dan memahami faktor bahwa permukaan yang menguntur fenomena likiflaksi baik topografi maupun subuh bahwa permukaan berdasarkan investigasi likiflaksi di kota Palu dan daerah yang mengalami likiflaksi atau potensi untuk mengalami likiflaksi kembali pada saat gempa bumi besar sehingga daerah itu perlu ditetapkan menjadi daerah yang tidak boleh terdapat bumi dan penentuan metode mitigasi likiflaksi membutuhkan kajian detail lapisan tanah yang berpotensi likiflaksi faktor untuk tekanan polri menjadi sangat utama dalam upaya untuk memitigasi fenomena likiflaksi di suatu daerah demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih banyak atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak Adrin Bapak Ibu sekalian demikian presentasi yang baru saja diberikan oleh Dr. Adrin Tohari dengan judul likiflaksi palu dan alternatif rekonstruksi silahkan kalau para Bapak Ibu sekalian untuk AEDA yang ingin ditanyakan bisa menulis di kolom QA atau di kolom chat Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan dengan pembicara kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Abu Roy Roch MT dengan judul Dynamic Convection at New Yogyakarta International Airport Quality Qualification Mitigation Pak Roy ini panggilannya beliau punya waktu 25 menit perkenalkan saya menyampaikan CV ringkas Pak Abu Roch panggilannya Pak Roy beliau adalah dari hati aktivis hati beliau menyelesaikan S1 di ITB pada tahun 2007 kemudian melanjutkan program Magister di ITB juga menyelesaikan tahun 2010 training yang beliau ikuti adalah Project Management Training Edgilis PT LTD ini September 2010 kemudian pengalaman menangani proyek 2010 sampai 2011 di Mott McDonald Morley Parsons SK ENC Edgilis John Technic Consultant di Singapur 2011 sampai 2013 Senior Design Engineer CS Construction Ejoteknik Singapur 2013 beliau terbaik sebagai Business Development and Technical Manager Minat Asia Indonesia Pak Roy silahkan menyampaikan materinya waktu 20 menit Pak Roy terima kasih Prof 25 menit saya terdengar Jelas Pak Roy terima kasih terima kasih atas kesempatan kali ini yang diberikan oleh Komite terkhusus untuk Profesor Wardani saya sudah menyiapkan materi yang terbaik semampunya mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ada banyak sekali development di Dynamic Compaction yang mungkin harus kita update bersama dan mudah-mudahan ke depan akan ada banyak ya banyak yang meneliti tentang Dynamic Compaction tanpa lama-lama saya langsung share screen mudah-mudahan bisa apakah kelihatan Pak apakah sudah terlihat Pak sudah sudah ya baik ini adalah beberapa tema yang akan dibawakan jadi mulai dari story sampai nanti kita ambil contoh adalah pekerjaan di New York Jakarta International Airport saya membawakannya dengan cara yang berbeda dengan mungkin lebih dalam terkait dengan mekanisme bagaimana sih Dynamic Compaction tersebut mampu memanfaatkan tanah ini adalah lokasi airportnya saya rasa total area bisa dilihat di sana ada runway ada apron dan lain sebagainya lalu ini adalah kondisi tanah dimana terdapat loose sandy soil lalu tadi juga disampaikan Dr. Adrian bahwa kalau ada pasir yang loose dan ada bahaya gempa maka akan ada likuifaksi ini adalah salah satu kalau kita tarik 50 km dari sumber gempa dari Yogyakarta maka kita akan melihat bahwa banyak sekali cerawat di sana menunjukkan sumber-sumber gempa dari beberapa kedalaman berbeda-beda dan inilah yang menyebabkan satu-satunya likuifaksi dan dalam spesifikasi dokumen disampaikan bahwa harus dipadatkan untuk mencapai kepadatan tertentu agar likuifaksinya tidak ada dengan FOS kira-kira 1,2 minimum selanjutnya mitigasi likuifaksi ini sekedar informasi mungkin untuk diinformasikan bahwa ada banyak metode untuk memitikasi likuifaksi yang pertama densifikasi kita juga bisa increase strength tadi Profesor Dr. Leong menyampaikan dengan Stone Column hadisnya juga dengan meng-improve drainage baru-baru ini ada teknologi dengan menggunakan pipa kita sebut earthquake drain tapi sebetulnya teorinya di belakangnya adalah improving drainage nah yang akan kita bahas disini adalah intensifikasi ini thanks to Ibu Suci melitanya sudah selesai tahun 2023 di tahun menurut saya ini adalah cukup bagus cukup baik beliau membuat peta ini untuk liquefaction potential index ini adalah situasi di sana ini menggambarkan bahaya liquefaksi di sana mulai dari kurang dari 2 2 sampai 5 5 sampai 10 10 sampai 10 3 peta ini umumnya bisa juga digunakan untuk decision making untuk optimasi lokasi-lokasi mana saja yang bermasalah dan lain-lain apabila kita kombinasi dengan peta settlement ini akan epic sekali karena belum tentu ketika liquefaksi harus diperbaiki ini skalanya antara pengambilan keputusan nilai proyek atau skala investasi ada beberapa area mungkin tidak perlu diperbaiki tapi untuk New York Jakarta EPOD karena ini adalah sebuah infrastruktur yang penting sekali maka semuanya harus di dynamic compaction nah apa itu dynamic compaction kira-kira dulu juga sudah mulai sebenarnya dynamic compaction orang mukul-mukul tanah seperti ini lalu tahun 1960-an menat mulai mengembangkan metode ini intinya memukul tanah dengan menjatuhkan drop hammer 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 apa ponder ya nah ini buat teman-teman semuanya pertama kali pertama kali ini story 1969-nya dilakukan dynamic compaction itu lalu untuk di menat sendiri itu sampai hari ini kita sudah melakukan melakukan kompaksi itu sampai 80 juta square meter di lebih dari 75 negara per hari ini dan pertama 1969-199 ini proyek di Sautis Asia di Sautis Asia itu ada di Changi Airport itu dulu nilainya kira-kira sekitar segitu kalau di convert ya sekitar 300-150 juta ini cukup challenging tapi ini sejarah yang harus kita tahu bahwa di Sautis Asia dulu tahun satu untuk Changi Airport menggunakan dynamic compaction nah ini general principle bahwa pertama kali kita jatuhkan ponder lalu ponder akan berikan men-transmit energi melalui media tanah sehingga terjadi kompaksi atau pemadatan nanti kita akan lihat lebih dalam apa yang terjadi dalam tanah bagaimana mekanisme pemadatannya dan lain sebagainya apa pengaruhnya air dan lain sebagainya apa intinya intinya adalah mendeformasi soil kita memaksakan tanah untuk berdeformasi dan mengalami kompaksi pada saat yang sama ekspopressor akan meningkat lalu akan mendislocate waterborne dan akan rearrange particles sehingga terjadi pemadatan pertanyaan yang paling viral dari dynamic compaction adalah apakah pondernya bisa dua pak nah ini sering sekali ditanyakan ini pondernya kok gak bisa dua cuma satu gak bisa ya karena kalau dua jadi latu-latu ini pertanyaan dari Pak Jokowi ini ya sama Pak Ridwan Kamil jadi gak bisa dua ya teman-teman pasti gak bisa dua bagi yang suka main latu-latu ini nah hanya sekedar intermezzo apa sih yang bisa dikompaksi seluruh tanah dari segala range itu bisa dikompaksi hanya memang preferable tanahnya adalah gravel dan sand kalau yang mengandung sil mengandung clay masih bisa dikompaksi hanya butuh media tertentu kenapa kita akan jelaskan dari mekanismenya nanti ya nah menart tadi ngaku 1969 sudah kompaksi tapi sebenarnya bukan menart yang pertama saya sudah meneliti ini ternyata pertama kali yang melakukan dynamic compaction adalah alien ya mungkin PT alien karena ada asteroid jatuh kira-kira mekanismenya mirip ya ada ponder ada asteroid jatuh lalu mengkompaksi bumi buminya terpadatkan gitu ya nah ini kalau ini menart kecil-kecil gak ada bandingannya dengan si asteroid tadi ya kalau menart kecil-kecil seperti ini ini contoh di lapangan bapak-bapak semuanya tentang dynamic compaction nah kita akan melihat lebih dalam apa yang terjadi setelah ponding itu jatuh ketika ponding jatuh akan ada banyak sekali wave yang tersebar ya ke segala arah kalau ini adalah menu directions ke segala arah kalau dynamic compaction ke segala arah ada yang sebutkan p-wave ada yang seru wave ada relief wave dan love wave nah p-wave ini compression wave sp-wave shear wave nanti kita jelaskan kalau di dynamic compaction yang terjadi gak satu arah tapi segala arah seperti yang ada di animasi ini nah ini untuk surface wave bentuknya akan seperti ini jadi ketika ponder itu dijatuhkan akan membuat sedikit seperti small earthquake kira-kira nah selanjutnya compression p-wave ini transfer via liquid dan dia akan menyebabkan immediate compression mengkompres void lalu mendislocate soil structure meningkatkan power water pressure dan pada saat yang hampir bersamaan seer wave datang dengan kecepatan yang lebih lambat dan seer wave ini transmit through solid lalu terjadi searing mekanism di tahap compression wave lewat itu akan terjadi sedikit ya zona wet atau kita sebut dengan saturation state atau kita kenal dengan liquifaction zone liquifaction state dimana soil akan terlihkifaksi lalu ter-rearrange dengan mekanisme transfer dari sea wave tadi oleh karenanya terjadi pemadatan lebih dalam lagi kita akan lihat ketika kita mengalami pemadatan pertama kali yang akan dilakukan adalah mendeformasi tanah ya yang akan terdeformasi deformasi itu asalnya dari gas yang keluar ya atau void yang udara yang keluar dari yang ter-compressed lalu pada pada tanah sendiri itu kita ada kenal dua jenis air ya ada waterborne dan ada yang disebut dengan free water nah kalau free water adalah air yang dapat mengalir ke segala arah sementara waterborne itu adalah air yang mengikat partikel antar-partikel karena water molekul memiliki strong electrical polarity yang menyebabkan water molekul itu mengikat satu sama lain nah pada saat tadi ponder dijatuhkan ikatan-ikatan ini rusak terlepas lalu si wave membantu untuk mendislocate dia sehingga terjadi rearrangement nah pada saat ini terjadi kenapa bisa terjadi rearrangement karena terjadi compression nah di tengah-tengah tanah ini ada udara itu ada ada udara ya pointer ya nah ini ada udara ini bubble ya semua bubble ini nah inilah yang tadi di tahap awal yang dijelaskan bahwa akan ada gas yang terkompres jadi pada saat deformasi terjadi gas ini akan terkompres lalu pore water pressure akan naik lalu akan terdisipasi pada masa-masa tertentu perlu diperhatikan bahwa ketika saturasi state tercapai maka efek dari pemadatan itu tidak akan menambah kepadatan ya jadi ada yang namanya saturation state dimana saturation energy level sudah tercapai nanti kita bahas di kurva pemadatannya proses terjadinya sampai bagaimana caranya setelah saturation yang terjadi kemana pemadatan itu terjadi kita akan lihat nah saturation energy ini biasanya dicapai dengan memberikan energi antara 5 sampai 20 ton per meter pengatiga ke tanah ya selanjutnya kalau kita lihat dari stress state-nya pada saat tumbukan itu dilakukan berulang-ulang 1,2,3,4,5,6,7 makanya yang terjadi adalah akses popressor akan meningkat secara gradual lalu horizontal stress juga meningkat secara gradual vertical stress tidak kalah penting dia akan loncat-loncat naik turun diponder lagi naik turun naik turun sehingga di tanah terjadi deviatoric state yang mengakibatkan tanah terdeformasi irreversible atau kita sebut sebagai dengan non-reversible plastik deformasi dimana sigma satunya jauh lebih tinggi daripada sigma 3 dan ketika itu akan terjadi deformasi apa yang terjadi pada excess popress pressure popress popress pressure akan meningkat sampai suatu saat sama dengan vertical stress-nya sehingga mengakibatkan likifaksi inilah yang nantinya akan terdisipasi nah kalau kita lihat ini tadi sudah dijelaskan ada dua jenis air ada free water ada bond water nah teman-teman sekalian sering didapatkan kalau kita mengetes mengetes dynamic complexion setelah diponder itu bearing capacity-nya nearly zero karena kondisinya masih saturasi wet zone dimana dia sangat rendah bearing capacity-nya oleh karena pengetujian dynamic complexion umumnya setelah dilakukan seluruh fase dynamic complexion umumnya 14 atau 15 hari setelah selesai karena proses ini jadi ponding dilakukan lalu akan masuk ke liquid fraction state bahwa yang selanjutnya masuk toxic tropis state atau soil setup nah ini teman-teman buktinya andai kata misalnya tanah itu tidak memiliki permeability yang baik pada saat dikompaksi itu akan membentuk si oh saking brute force-nya itu ponder yang jatuh itu akan memaksakan deformasi langsung berdeformasi umbles dan akan tercipta drainage path ya kalau dia tidak memiliki drainage yang baik seperti contohnya ini contoh tanah-tanah yang memiliki lepisan silt yang cukup banyak sehingga bisa jadi air itu kan keluar dari lubang seperti sand boiling ini kalau di liquefaksi fenomena ini dan fenomena ini sering terjadi di tanah-tanah yang kandungan silt dan clay-nya cukup banyak untuk dynamic complexion sendiri allowance-nya kira-kira 10-30% fine content masih bisa dalam kompleksi nanti kita bahas di belakang nah ini teman-teman setelah dia mencapai liquid zone liquefaction state maka dia akan mengalami peningkatan 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 kapasiti bahkan ini akan terjadi terus-menerus sampai 10 tahun 20 tahun ke depan makin padat makin padat karena tadi water bond tadi yang sudah terlepas terlepas-terlepas tadi dia akan menyatu kembali merearrange yang ini kita sebut dengan sel-selam ikatan bond antara water dan partikel tadi itu erat sekali kaitannya dengan kohesi kohesi jadi itu erat sekali kaitannya dengan itu sehingga ketika dia mulai mulai terperbaiki lagi tanah akan meningkat meningkat kepadatannya atau rigiditynya akan meningkat nah ini summary-nya teman-teman perlu diperhatikan bahwa ketika kita mengompaksi kedalamannya sampai 20 meter sampai 10 meter maka kita gak bisa lakukan satu kali pukul nanti kita akan lihat di belakang kita harus bagi dia dengan beberapa fase ada fase 1 fase 2 fase 3 nah bagaimana menentukan jumlah fase ini berapa lama menunggunya itu kita harus tahu mekanika apa yang terjadi port pressure tersebut sehingga efektif energi yang ditamping ke ground betul-betul efektif jadi ketika dia satu fase ditumbuk boom gitu S4 akan naik maka kita harus menunggu disipasi dan umumnya ini biasanya 3-4 hari nah data-data port pressure ini didapatkan pada saat kita trial nanti kita informasikan kenapa kita butuh trial salah satunya untuk menentukan berapa lama antar fase harus dilakukan dan kenapa dia harus butuh 3 fase nanti kita juga akan tinjau nah intinya dari slide ini bahwa total setaman yang terjadi itu tanggung jawabnya adalah udara yang terkompres lalu volume water yang terevakuasi akibatannya increasing excess pore pressure at the end 1-3% volume itu reduce dan liquid volume reduce dan 0,5-2% gas volume reduce makanya terjadi deformasi jadi kalau buktinya dynamic compaction benar dan sudah terlaksana pasti ada deformasi deformasi secara global maksud saya deformasi secara global pasti akan ada deformasi nilainya kira-kira antara 5-8% dari total timbunan yang ada nah saya skip ini karena waktunya terbatas nah kita lihat bagaimana development density pada saat compaction energy itu dilakukan ini adalah kurva water content versus dry unit weight dimana garis yang titik-titik ini adalah zero air void dimana seluruh udara terdiri dengan air yang tersebut 100% saturasi dimana zona di bawahnya adalah zona-zona dimana saturasi belum terjadi full ya lalu yang atas ini impossible state kalau kita asumsikan proktor density kita menggunakan standar proktor itu energi yang diberikan adalah 59,6 ton per meter fatiga jadi sementara untuk dynamic compaction dynamic compaction itu kira-kira kita memberikan rasionya kira-kira 2 hingga 3 kali standar proktor nah kalau teman-teman melakukan dynamic compaction bisa juga sebetulnya standar proktor dijadikan acuan berapa unit energi yang dibutuhkan untuk mengkompasi tanah sampai mencapai dry unit weight yang optimum nah katakanlah sebagai contoh kita menggunakan ponder kita tumbuh-tumbuh kita naikkan energinya kita berada pada dry lokasi yang paling dry dari way optimum lalu kita tumbuh dia akan naik seperti ini naik seperti ini naik seperti ini nah inilah yang kita sebut dengan wet zone dimana compaction energy become greater than the optimum energy for given water content tapi pada saat ini terjadi pada saat kita mencapai titik yang merah tadi disini compaction energy itu tidak akan mengakibatkan perubahan perubahan yang banyak terhadap dry unit weight nah satu-satunya cara untuk meningkatkan dry unit weight kita harus melakukan mengevakuasi water seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pertama kali terjadi deformasi akibat gas yang keluar lalu exoproposanai lalu terdisipasi sehingga dry unitnya akan meningkat jadi kira-kira seperti itu perjalanan density terhadap compaction energy ini adalah compatibility soal material seperti yang saya sampaikan bahwa seluruhnya ini bisa dikompaksi hanya nanti beberapa kita akan lihat datanya untuk tanah yang C dan D atau campuran A, B, C, D atau B ke C atau C ke D ini ada ada sedikit tidak efisien tentu yang paling bagus adalah yang sand yang clean atau yang B yang clean dengan kondisi shield dan cleannya di bawah 10% itu kondisi yang ideal nah ini sebagai summary berdasarkan pengalaman kami zona A, zona B ini adalah preferable dynamic compaction zona C ini bisa diplementingkan dengan syarat water content yang kurang dari PL liquid limit kurang dari 35% PI kurang dari 12% dan non-saturated will generally be compacted lalu yang zona D juga sama ini unfavorable untuk kompaksi tapi bisa masih tetapi kompaksi nah di negara lain seperti di China yang zona C dan zona D ini disebut sebagai dynamic consolidation compaction jadi mereka menambahkan PVD di situ lalu dikompaksi menggunakan dynamic compaction sehingga mempercepat terjadinya penurunan atau mempercepat evakuasi dari access compressor tadi nah ini contohnya yang foto di bawah selanjutnya ini adalah syarat-syarat nah ini contoh gambar namblo di pukul-pukul namblo bentuknya akan seperti ini kita lihat bahwa pinggir-pinggirnya akan mengalami heaving lalu pondernya juga akan blesek ke dalam kita juga penetrasi ini adalah contoh DR tanah clay yang kita padatkan nah bisa juga pemadatan tapi ini subject for many discussion karena ini pilar ujung-ujungnya adalah menambahkan batu di lubang-lubang ini bukan hanya sekedar dikompaksi untuk mencapai pemadatan sampai kedalaman 10 meter nah ini contohnya ketika kita menghadapi tanah dengan clay atau shield yang banyak gitu ya contohnya seperti ini ini adalah volume crater volume lubangnya lalu kita lihat ketika kita plot heavingnya heaving volumenya itu hampir 50% dari volume craternya artinya ponder yang kita jatuhkan itu hanya menggerakkan soil laterally saja gitu ya hanya tidak mengompaksi yang bagus adalah ketika heavingnya ini minimum minimum ya artinya compaction energy tertransmit ke tanah dan tanah akan mengalami kompaksi tapi kalau misalkan terjadi heaving seperti ini di awal pada saat kompaksi maka ini tidak tidak efisien nah ini contoh yang berikutnya ini malah lebih parah ya volume heavingnya lebih daripada volume craternya artinya ini dynamic compaction tidak akan mengkompasi tanahnya karena energi yang diberikan hanya untuk menggerakkan tanah ke atas saja gitu tidak ke bawah gitu ya nah dari sini kita bisa melihat efisiensinya tentu ini semua berkaitan dengan jenis tanah jumlah fan content reologi dan lain sebagainya ini contoh play dan postnya tidak ada perbedaan ya tidak ada perbedaan di kompaksi low densification capacity duplasticity and water content nah teman-teman sekalian saya ingin coba merambah merambah sedikit ke apa sih yang dilakukan oleh dynamic compaction bagaimana kurvanya ini adalah kurva ponder terhadap waktu ya bagaimana saat ponder itu jatuh ini energi potensial yang kita ubah menjadi energi kinematis lalu pondernya jatuh impact ke tanah mengalami penetrasi lalu ada sedikit bounce terjadi impact disini lalu kalau kita lihat dari gelombangnya yang terjadi ini adalah gelombangnya pertama energi potensial kinematis lalu naik terjadi impact dan disini terjadi maksimum akselerasi nah di zona zona ini terjadi kita lihat ya ini adalah impulse wave lalu ini adalah elastic zone disini disini adalah peak akselerasi di zona ini yang mendominasi sebenarnya kompaksi lalu akan terdisipasi karena ada damping damping of soil nah ini mekanikanya jadi hanya ingin menggambarkan penting juga untuk digambarkan bahwa energinya diubah dari potensial kinematik lalu ada impact force disitu ya sehingga dari situ menjalar gelombang-gelombang tadi P dan S wave yang nantinya akan mengkompaksi tanah ini adalah contohnya nah jadi dari grafik tadi kita ingin samarikan bahwa pada akhirnya intinya untuk mengkompaksi yang kita cari sebetulnya adalah unit energi dimana rumusnya adalah M x G x H sederhana ya lalu berapa jumlah tumbukan yang dibutuhkan tinggal kita kalikan saja jumlahnya unit energi dikalikan total tumbukan dibagi grid L square kita akan ketemu total unit energi atau kita sebut dengan specified compaction energy hanya seperti itu nah tapi teman-teman perlu dipahami bahwa seperti yang tadi digambar akan ada ponder akan jatuh nah bagaimana jatuhnya ini akan memberikan faktor koreksi nah untuk equipment yang available di sekarang ini efisensinya mungkin sekitar 60-80% ya kira-kira sampai 90% 60-90% jadi ada yang pakai sling ya ada yang free fall sama seperti uji NSPT akan ada koreksi di rumusan ini nah ini adalah data-data Pak Paroy baik Pak 3 menit lagi Pak Paroy ya baik Pak saya percepat Pak lalu ini jadi grafik-grafik ini sudah kami update dengan data kami dan kita kemarin sudah menggunakan untuk New York Jakarta Airport kalau kita bandingkan dengan FHWA dimana itu adalah major reference sekarang dengan data-data yang kami berikan ini akan lebih efisien ya kita akan lihat nanti di contoh yang dihitung nah ini ini adalah pengaruh water level intinya kalau ada air kondisi air ketika kita menggunakan kompensin harus 1,5 meter di bawah platform kalau enggak enggak akan ada gunanya dynamic compaction nah ini pengaruh air jadi ketika ada ketika dia saturasi maka pengaruh kedalamannya akan lebih dalam kalau tidak saturasi maka dia akan lebih pendek tapi akan lebih mudah mengkompaksi saya kira seperti itu nah saya lanjutkan ini yang tadi yang Yogyakarta Airport nah ini adalah perbandingannya ya yang pakai grafik terupdate nah ini ada di penelitiannya akhir S2 ITB SUCI R 2023 grafik-grafik ini sudah available sudah kami share jadi kami update berdasarkan data-data yang sudah publish dan kami sempurnakan grafiknya sehingga kami pisahkan lagi grafik-grafiknya nah yang ada sekarang itu cuma yang titik-titik ini aja nih yang warna hitam yang ada di buku-buku sekarang yang cuma ada warna hitam tapi kita tambahkan dengan memberikan diferensiasi antara tanah A, tanah B, tanah C nah dari sini kelihatan bahwa kalau kita pakai FSWE kita butuh 296 energi spesifik tapi kalau pakai grafik yang sudah kita perbaiki kita hanya butuh 102 dan itu terbukti ketika kita kompaksi di lapangan kita hanya membutuhkan 4 blow 1 fase ya ditambah dengan ironing yang mana kalau dari desain ini 29 tumbukan ya kalau pakai FSWE kita desain pakai FSWE kita butuh 29 tumbukan ya tapi kalau pakai grafik yang terupdate kita hanya butuh 10 tumbukan dan di lapangan itu kita hanya menggunakan 5 tumbukan 4 sampai 5 tumbukan sehingga lebih efisien dan ini bisa dilihat dan ini adalah hasilnya ketika sudah dikompaksi mengalami perbaikan ya secara signifikan dari yang sebelumnya yang warna merah sebelumnya yang itu setelahnya ini viral ini berita terkini saya berikutnya nah saya langsung saja ini fase teman-teman sekalian kalau kita membuat grid design misalnya kedalaman 10 meter maka kita lakukan 10 meter dulu gridnya baru kita mulai yang ke kecil-kecil jangan mulai dari grid yang kecil baru yang ke besar nah ketika ini gridnya mulai dari yang besar kita akan mudah untuk mengkompaksi yang grid-grid yang kecil misalnya 10 meter kedalaman maka kita 10 meter di awal gitu ya nah kira-kira begitu bentuknya mulai fase 1 fase 2 fase 3 begitu kira-kira ya ini yang tadi saya skip nah ini adalah pencetan ekspopressor di lapangan bisa kelihatan kan antara fase 1 fase 2 fase 3 bagaimana kita mendesainnya bahwa kita harus menunggu ekspopressor disipasi baru fase 2 masuk kalau enggak maka kita akan mengkompaksi dan sangat mudah untuk mencapai wet regionnya atau saturasi state-nya sehingga energinya akan sia-sia gitu ya tidak optimum ini saya skip ini ada intinya untuk kompaksi harus ada trial nah ini trial yang harus dilakukan sebelumnya tadi yang tadi hanya untuk men-specify tapi untuk meng-confirm kita harus melakukan trial ya nah trial ini ada banyak pengujian nah kita kompaksi-kompaksi-kompaksi sesuai dengan hitungan lalu kita uji apakah sudah oke atau belum ya pengujiannya ada CPT, HPT, dan lain-lain sebagainya dan yang paling penting adalah HPT karena untuk menentukan optimum blue berapa blue yang optimum nah ini adalah HPT test kita ukur pakai manual disini ya pakai manual nah ini HPT test ini contohnya HPT test kita hitung varian nah saya ingin sampaikan sedikit bagaimana menentukan optimum blue adalah pada saat heave-nya naik tapi varian volume-nya berkurang nah berarti optimum bluenya sekitar 17 ya disini karena energi penetrasinya hanya dibutuhkan untuk ngembungin heaving-nya saja jadi tidak efisien lagi saya lanjutkan ke nah ini adalah future development berkaitan dengan tema hari ini ini adalah dynamic compaction recent technology per hari ini yang kita ciptakan jadi ini kita sebut dengan smart ponder semuanya menggunakan HPT scanner dan ini semuanya dikontrol melalui kabin jadi gak ada pengukuran-pengukuran manual dia menggunakan sonar lalu dipetakan sehingga rig-nya sendiri bisa membaca sudah heaving dan harus stop dan ini dikombinasi dengan omnibox yang mana omnibox bisa diakses melalui engineering di office jadi kita bisa mengamati rig itu berjalan kemana dan berpomponder dan rig-nya sendiri yang mengatakan sudah selesai tumbukannya jadi gak perlu lagi menggunakan HPT test HPT-nya dilakukan oleh sonar kira-kira itu terima kasih sedikit terburu-buru tapi mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silahkan maaf terima kasih Pak Roy terima kasih sekali Bapak-Ibu sekalian silahkan kalau ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom QE atau kolom chat Bapak-Ibu sekalian kita baru saja mendengarkan dua presentasi yang sangat menarik topik yang sama hanya dibawakan dengan latar berakang yang berbeda satu Dr. Adrin Tohari adalah peneliti sejati dari BRIN yang kedua adalah oleh Pak Roy proyekan sejati dari MENAT sangat menarik selanjutnya sebelum kita lanjutkan dengan tanya-jawab 15 menit diskusi kita sharing session dulu untuk menyampaikan pesan dari sponsor silahkan Pak Nitya untuk menyampaikan pesan dari sponsor 10 menit selamat menikmati dan masih menanggalkan selamat menikmati 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 atau menikmati selamat 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 menikmati halo selamat menikmati muka air selamat menikmati 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 kolom chat dan kami ingatkan kembali bahwa nanti di penghujung acara akan ada pengundian door prize kepada 10 peserta yang beruntung. Selanjutnya kita akan segera melanjutkan sesi yang keempat di mana sesi yang keempat ini akan dipandu oleh moderator beliau adalah Bapak Profesor Yusef Musli Purwana STMT PhD dari Universitas Negeri 11 Maret. Prof Yusef Musli sudah bergabung dengan kami? Siap Bu. Selamat siang menuju sore Prof. Semangat ya Prof. Siap. Iya. Monggo Prof silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya cukup terdengar ya? Cukup Prof? Terdengar jelas. Baik. Pertama-tama terima kasih pada pembawa acara Bupa Rida ya. Undangannya juga terima kasih pada Panitia yang telah mengundang saya sebagai moderator. Bapak dan Ibu sekalian pada sesi yang keempat ini kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari pembicara tunggal. Kalau sesi sebelumnya adalah, masing-masing sesi ada dua pembicara. Untuk sesi ini kita akan menghadirkan satu pencara tunggal sebagai perwakilan dari hati ya. Kemudian Ahri Teknik Tanah Indonesia. Beliau adalah Insinyur Andi Kurnia Setiadi Kartawiria. Panjang ini namanya nih. Insinyur Andi Kurnia Setiadi Kartawiria RTMT. Beliau dari hati, beliau akan membawakan makalah dengan judul yang cukup menarik ini karena ini sedang dikerjakan saya rasa di Semarang ya. Judulnya adalah Konstruksi Matras Bambu PVD Biotekstile di Trial Embankment Tol Semarang Demah. Bapak-Ibu sekalian, sebelum presentasi, ada baiknya saya membacakan Siti Insinyur Andi ini secara singkat ya. Tentu sangat banyak, tapi ini yang singkatnya adalah pertama, Pak Andi ini lulus dari S1 dan S2 ITB ya. Kemudian beliau juga bagi Ketua Hati Komda Jawa Barat dan juga asesor di LSP Geoteknik. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian yang mengajukan sertifikasi, bisa saja nanti ketemu dengan pengujinya adalah beliau, Pak Andi ya. Dan sekarang beliau ini juga sebagai Direktur PT Promisko Sinergi Indonesia. Kalau dilihat dari backdropnya ini kan termasuk sponsor ya, sponsornya dan juga Direkturnya juga hadir di sini. Dan beliau juga tenaga ahli dari LAPI ITB. Dan yang di sini yang catatan yang penting juga bahwa beliau ini adalah tim leader dari DED Semarang Demah Torod Integrated with Sidaik Project. Mungkin ini yang beliau akan sampaikan nanti dalam presentasi. Insinyur Andi Kurniawan akan mempresentasikan makalahnya lebih kurang 25 menit ke depan. Dan nanti setelah sesi sponsor, seperti yang sesi sebelumnya, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk itu silakan Insinyur Andi Kurniawan untuk presentasikan. 25 menit ya Pak Andi ya? Saya ingatkan juga bahwa selama presentasi silakan Bapak-Ibu sekalian untuk menuliskan pertanyaan dari kolom Q&A. Silakan Pak Andi. Terima kasih Prof. Fisad Musli. Selamat siap. Bapak-Ibu sekalian. biasanya sudah mulai berat. Ijen saya share screen. Apakah sudah muncul Prof? Sudah muncul Pak Andi silakan. Baik. Baik. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu yang diberikan ini juga cukup singkat, sementara sebetulnya banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa diceritakan terkait dengan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak. Saya akan memulai saja Bapak-Ibu sekalian. Judul dari materi ini adalah Konstruksi Matras Bambu PVD Geotextile di Trial Environment Tol Semarang-Demak. Jadi outline yang saya susun terdiri dari latar belakang, lalu penjelasan singkat mengenai paket pekerjaan di Jalan Tol Semarang-Demak, kajian desain, kondisi pelapisan tanah, permasalahan geoteknik di atas tanah lunak, alternatif solusi, pengalaman perkuatan tanah menggunakan sistem cerucuk matras bambu di Indonesia, lalu juga pengalaman perbaikan tanah menggunakan PVD dalam, dan desain final serta cerita tentang trial environment-nya. Untuk latar belakang, saya singkat saja. Jadi pada prinsipnya, kenapa diperlukan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut, ini karena Jalan Tol Semarang-Demak merupakan bagian dari luas Jalan Tol Teras Jawa, di mana ini merupakan bagian dari program pemerintah di sektor infrastruktur tol. Alasan utamanya karena sering terjadi kemacetan di Jalur Pantura, dan juga sering terjadi banjirop khususnya di Kota Semarang. Nah, oleh karena itu, diperlukan pembangunan Jalan Tol yang terintegrasi. Ini adalah kejadian banjir yang seringkali hampir berulang tiap tahun, dalam satu tahun pun bisa beberapa kali terjadi di Kota Semarang. Kita lihat di sini banjir cukup parah begitu, di jalur nasional yang tentunya membuat masyarakat di daerah Semarang menderita. Ini latar belakang banjir, mulai dari kajian di tahun 2017 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemalijwana, menunjukkan bahwa banjir yang terjadi adalah banjirop, di mana banjirop ini masuknya aliran air dari laut menuju darat akibat berbagai macam penyebab. Nah, pada kejadian yang terbaru, ini pada tahun 2022, bulan Desember menuju ke tahun baru begitu, ini terjadi banjir yang parah di Pertigaan Genuk, sehingga ruas jalur nasional, kalau kita lihat gambar Google Map yang di tengah itu, semuanya dibuat perboden, tidak bisa diliwati oleh kendaraan-kendaraan pribadi, yang diizinkan lewat hanya kendaraan-kendaraan besar. Nah, kenapa pesisir utara Semarang sering mengalami banjirop? Tentu saja faktor penyebabnya ada beberapa, yang pertama tentu curah hujan yang tinggi, lalu ada kenaikan muka air laut, lalu juga pendangkalan sungai, land subsiden, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menunjukkan, bahwa kondisi tanah di pesisir utara kota Semarang ini terdiri dari tanah yang berjenis alufium, cukup tebal begitu, dan kalau kita lihat perjalanan land subsidence atau penurunan global kawasan pesisir utara Jawa, khususnya di Kota Semarang, itu bisa dilihat di gambar ini. Ini pada tahun 1985, kalau kita trace, itu daerah yang ada gambar garis trusnya, kalau saya pakai pointer. Yang ini adalah rencana terhasil jalan tol yang akan dibangun. Kita lihat di sini masih berupa daratan, atau garis pantai yang masih berada di sisi ke tahun 2002. Di sini sudah mulai terjadi penurunan, di mana air sudah mulai masuk, dan garis pantai mulai mundur ke belakang. Tahun 2010 juga semakin banyak daerah yang terkenang, dan 2020 ini semakin meluas. Oleh karena itu memang siogianya ini sangat penting untuk kita membangun suatu infrastruktur yang bisa mengatasi atau paling tidak meminimalisir kejadian ini. Nah ini adalah hasil kajian dari LAPI-TB oleh Profesor Hasanuddin, di mana laju penurunan land subsidence di Kota Semarang, sisi utara rata-rata sebesar 7,5 cm per tahun. Oleh karena itu, Menteri Pekerjaan Umum melalui keputusannya, itu menyatakan bahwa diperlukan pengintegrasian pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dengan pembangunan tol Semarang-Demak. Nah saya akan masuk ke kenapa atau bagaimana paket pekerjaan jalan tol Semarang-Demak itu. Jadi jalan tol Semarang-Demak ini terdiri dari dua seksi. Seksi 1 dari STA 0 sampai dengan 10-690, lalu Seksi 2-10-690 menuju ke Demak di STA 2700. Nah untuk yang Seksi 1 itu adalah yang ruas Tanggul Laut. Jadi kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, ruas terasa jalannya memang menuju ke Laut 27, lalu nanti berbalik ke darat di STA 10, di Simpang Susun Sayung, lalu menuju ke Demak itu melalui jalur darat. Tentunya kalau dari sisi jalan tol, sisi darat begitu ya, tidak perlu ke Laut dulu. Tapi sekali lagi, karena ini konsepnya juga dalam rangka menangani banjir di Kota Semarang, maka diperlukan integrasi dengan Tanggul Lautnya. Ini adalah jenis-jenis struktur yang dibangun di tol Semarang-Demak Seksi 1, terdiri dari STA 0 sampai dengan 150 adalah Elevated Tall Road, lalu STA 1950 sampai dengan 8550 adalah Tanggul Laut atau Sidaik, dilanjutkan lagi menuju ke arah darat, ketemu dengan Seksi 2 berupa Slipon Pile. Di dalamnya nanti akan ada jembatan Babon dan jembatan Sayung, karena kini akan melewati dua buah sungai, yang tidak mungkin ditutup, jadi di sana harus dibuatkan jembatan. Lalu juga akan dibangun rest area lebih kurang 8 hektare, posisinya berada di sebelah sisi utara dari rencana jalan tol, sehingga nanti diharapkan ini juga akan menarik wisatawan untuk bisa berkunjung melalui jalan tol ini. Tidak lupa juga akan dibangun rencana kolam retensi yang cukup besar. Nah ini kalau kita lihat, jenis-jenis strukturnya dibagi menjadi 4, yang pertama adalah Elevated Jembatan, yang kedua Tanggul Laut, yang kedua Slipon Pile, dan yang keempat adalah Kolam Retensi. Kolam Retensinya cukup luas, yang pertama adalah 225 hektare, dan yang kedua adalah 40 hektare. Ini adalah pembagian paketnya, jadi dari jenis-jenis struktur yang ada tadi, seksi 1 sendiri dibagi menjadi 3 paket pekerjaan, paket A khusus untuk struktur, yaitu berupa jalan tol Elevated dan Slipon Pile, paket B merupakan Tanggul Laut, dan paket C adalah Kolam Retensi. Kajian desain jalan tol ini hanya sekedar merefresh saja, mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat paham, bahwa sebetulnya BPJT pada tahun 2018, sudah mengeluarkan buku petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana teknik akhir. Jadi sebetulnya kita sebagai perencana, tinggal mengikuti aturan atau flowchart yang sudah tertera di dalam buku ini, dalam merencanakan rencana teknik akhir suatu jalan tol. Nah, untuk kajian jalan tol Semarang Demak sendiri, desain Tanggul Laut, kami waktu itu melakukan 2 kajian, yang pertama alternatif 1, di mana jalan tolnya terintegrasi dengan Tanggul Laut, dengan harapan bahwa tanggul lautnya langsung difungsikan sebagai jalan tol. Dan di sini perbaikannya menggunakan PVD, timbunan bertahap, reloading, serta cerucuk dan matras bambu. Sedangkan alternatif kedua, di mana jalan tolnya dipisah dengan Tanggul Lautnya. Nah, di sini juga untuk Tanggul Lautnya dilakukan perbaikan tanah, dengan PVD, timbunan bertahap, preloading, cerucuk dan matras bambu, serta untuk jalan tolnya, itu adalah pembangunan jembatan atau slab on pile. Nah, berdasarkan konsep ini, kajiannya untuk yang alternatif 1, di mana terintegrasi, kita bisa lihat di gambar ini, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah gambar di mana menunjukkan Tanggul Laut, nantinya difungsikan juga sebagai jalan tol. Jadi, kita melakukan preloading sampai dengan tinggi 14 meter, lalu dibiarkan mengalami proses konsolidasi selama masa konstruksi dengan percepatan PVD, lalu kita finalisasi, dan itu akhirnya nanti diatasnya dijadikan jalan tol. Sedangkan alternatif 2, itu kalau Tanggul Laut dan jalan tolnya dipisah. Nah, ada 2 konsekuensi. Yang pertama adalah kalau dipisah, tapi dilakukan pelaksanaannya bersamaan. Artinya proses pembangunan jalan tolnya, yang berupa struktur di sebelah kanan, dengan Tanggul Lautnya dilakukan bersamaan pelaksanaannya, maka ini jaraknya harus cukup. Karena kalau tidak, akan ada dampak dari pembangunan Tanggul Laut, yang akan mengganggu dari struktur jalan tolnya. Di mana misalnya di sini stabilitas lateralnya, atau deformasi lateral yang ditimbulkan akibat Tanggul Laut, bisa mengganggu struktur slab on pile di sebelah kanan ini. Ini jika disaratkan, dilakukan bersamaan. Alternatif lain, jika disatukan, di mana tadi saya lupa menyampaikan, di sini adalah batas ROE kita 150 meter, sementara dengan konsep ini, maka lebar ROE yang diperlukan menjadi kurang, artinya perlu ditambahkan. Lalu konsep yang berikutnya adalah, jika disatukan, ROE-nya dipertahankan, lalu kita melakukan pekerjaannya disatukan seperti ini. Nah, konsekuensinya adalah, kita tidak bisa melakukan pembangunannya secara bersamaan. Karena tentu saja, akibat adanya Tanggul Laut di sebelah kiri, akan mengganggu proses konstruksi struktur di sebelah kanannya. Oleh karena itu, proses Tanggul Lautnya harus diselesaikan lebih dahulu, baru kemudian strukturnya dikerjakan belakangan. Nah, ini tentu dampaknya kepada waktu yang tersedia. Oleh karena itu, pada saat itu diputuskan bahwa rencana akhir, rinci akhir yang dibuat adalah desain Tanggul Laut yang terintegrasi dengan jalan tol. Ini adalah kondisi lapisan tanah di jalan tol Semarang Demak, khususnya di daerah Tanggul Laut. Kita lihat di sini, sudah banyak sekali data penyelidikan tanah yang kami kerjakan. Ada 115 titik bordalam, 28 titik CPT, lalu 17 titik CPTU, dan ini adalah soil stratigraphy atau kondisi pelapisan tanah sepanjang jalur rencana jalan tol tersebut. Bapak-Ibu bisa lihat, bahwa yang berwarna merah ini adalah tanah dengan konsistensi sangat lunak, hingga lunak, yang memiliki ketebalan hingga 35 meter. Ini umumnya homogen, sampai dengan seluruh trase jalan tol tersebut. Oke, secara singkat, summary dari profil tanah tadi bisa dilihat di gambar ini, di mana tebalan lapisan kompresibelnya mencapai 35 sampai 50 meter. Dengan pelapisan seperti ini, kalau kita lihat sampai ke kedalaman di atas 50 meter sendiri, kita masih belum menjumpai tanah keras. Lalu kalau misalnya Bapak-Ibu ingat tadi apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita perlu melakukan peninggungan hingga tinggi tanggul itu sampai dengan 14 meter. Tentunya ini beban yang sangat besar, sementara tanah kita, tanah yang sangat lunak, tentunya perlu ada rekayasa tertentu supaya struktur ini bisa dibangun dengan baik. Ini hanya umum saja, mungkin sudah dibahas juga oleh beberapa pembicara sebelumnya. Permasalahan geoteknik di atas tanah lunak, tentu saja yang pertama, kapasitas daya dukungnya sangat rendah, sehingga mengakibatkan adanya keterbatasan ketinggian struktur timbunan. Lalu yang kedua, penurunannya yang sangat besar dan belum tentu merata. Lalu dari kajian tersebut, kita bisa mengambil referensi, berdasarkan lay-rowel tahun 90 ini, beberapa alternatif solusi penanganan permasalahan di tanah lunak. Jadi kita bisa melakukan kombinasi, apakah kita punya masalah stabilitas atau masalah penurunan. Nah, untuk mengatasi masalah stabilitas, kita bisa gunakan yang solusi berwarna tanah, berwarna biru, sementara untuk konsolidasi, kita bisa menggunakan solusi berwarna merah. Tapi kalau kita punya permasalahan keduanya, maka tentu saja kita bisa menggabungkan solusi-solusi tersebut. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kondisi pelapisan tanah, lalu juga referensi alternatif solusi, maka di dalam kasus ini, kita meninjau kombinasi dua alternatif, yaitu melakukan percepatan dengan menggunakan vertical drain, lalu juga untuk bisa mengerjakan vertical drain tersebut di atas tanah lunak, kita perlu menambah perkuatan menggunakan sistem cerucuk matras bangu. Nah, ini adalah cerucuk matras bangu yang umumnya dipakai. Kalau kita lihat, matrasnya seperti ini digelar rapat, lalu di bawahnya dikasihkan cerucuk. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan berkali-kali, kenapa sih kok dipilihnya bangu? Karena bangu ternyata performanya tidak jelek-jelek amat, mungkin bisa juga mengimbangi dari baja, lalu dari sisi durability-nya, bangu ini cukup awet selama dia terendam. Oleh karena itu, untuk permasalahan-permasalahan penanganan tanah lunak yang sifatnya di perairan, solusi bangu ini cukup tepat untuk diaplikasikan. Nah, ini adalah stabilitas kalau kita menggunakan geotekstile, kalau kita lihat sebelah kiri, sementara performa yang sebelah kanan kalau kita menggunakan matras bambu. Oke, lalu juga ada kombinasi di mana matras bambu saja dan juga matras bambu dengan cerucuk. Nanti kita akan sampaikan bahwa di dalam case trial yang bangun ini, kenapa kok yang dominan adalah matrasnya daripada cerucuknya. Ini adalah pengalaman perkuatan tanah menggunakan sistem cerucuk matras bambu di Indonesia. Saya cepat saja, ini tentunya sudah berkali-kali juga Pak Profesor Mas Yurisam menyampaikan dalam berbagai kesempatan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini sebetulnya teknologi yang sudah cukup lama. Sejak tahun 1990 sendiri di Pantai Mutiara, Jakarta oleh Pak Suhud sudah diaplikasikan dan saat ini lokasi tersebut sudah banyak dibangun fasilitas yang performanya masih baik sampai sekarang. Jadi kalau pertanyaan bagaimana durability dari bambu, ya kita lihat saja ini Pantai Mutiara dibangun tahun 1990 sampai sekarang masih baik-baik saja. Lalu ini tampak lorok, ini kebetulan Profesor Mas Yurisam juga yang mengerjakan, di sana diselesaikan masalahnya dengan matras bambu. Sekali lagi, saya ingin menekankan kalau Bapak Ibu perhatikan matras bambu yang dipasang ini cukup rapat. Ini di Surabaya tahun 1999, lalu Semarang Tawang tahun 2013 ini pembangunan double track di daerah perairan, Rawa. Nah disini juga sama menggunakan matras bambu dan cerucuk hanya saja untuk lapisan separatornya yang cukup menarik pada saat itu kami, saya, dan Profesor Mas Yurisam menggelar bukan geotekstile tapi menggunakan sesek bambu. Dan ternyata ini performanya cukup baik. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang di tengah ini yang di bawah, itu kita lihat di atas sesek ini kita sudah bisa menghampar material tanah timbunan. Alat-alat berat bisa bekerja di atasnya tanpa mengalami kendala. Artinya performa sesek bambu ini juga cukup baik. Hanya saja memang dari sisi produktivitas kurang handal karena ini masih tenaga manusia. Artinya dibandingkan dengan geotekstile yang publikasi tentunya ini akan sisi produktivitasnya menjadi kalah jauh. Nah ini yang lalu dilakukan pengujian pembebanan menggunakan balok beton kubus yang disimulasikan sebagai kalau ada kereta yang anjlok begitu lalu diam di tempat itu maka timbunan ini dampaknya seperti apa dan ternyata hasilnya menunjukkan performa yang sangat baik. Lalu yang terakhir ini tahun 2012 ini kami juga terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kali baru proyek di Jakarta yang kebetulan juga sekarang berlanjut sistem matras bambu yang digunakan di sana dapat lihat di gambar ini semuanya menggunakan matras yang rapat dan menggunakan cerucuk. Ini semuanya di instalasi atau dipabrikasi di darat lalu dibawa ke laut dan di apa namanya mulai ditembangkan di laut. Ini pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan dan sistem untuk pemasangan cerucuknya ini sudah dipatenkan oleh tim kontraktor pada saat itu. 5 menit lagi Pak Andi. Oh baik. Jadi ini pengalaman menggunakan PVD PVD rignya standar seperti yang tadi disampaikan ini cangi saya cepat saja karena ini saya mau masuk ke yang trial embankmentnya ini saya skip Prof ya nah ini matras bambu yang digunakan di trial embankment Semarang Demak jadi kalau kita perhatikan di sini kita memiliki lubang-lubang kenapa perlu lubang-lubang karena kita memesti memasukkan PVD di tengahnya jadi kalau rapat seperti yang sebelum-sebelumnya itu kita tidak bisa memasukkan PVD selain itu juga kita memasang cerucuk itu hanya di sisi pinggir saja sebagai perkuatan stabilitas di sana di atas ya timbunannya kita menggunakan hidrolik film berupa pasir lalu di pinggirnya kita menggunakan geocube sebagai pelindungan pada saat terjadi gelombang nah ini adalah metode konstruksi dari tanggung lautnya lalu ini adalah model analisisnya di kita lakukan secara bertahap dan kita kaji penurunannya nah ini adalah terambang ini saya percepat saja tujuannya adalah untuk verifikasi apakah desain yang kita kerjakan sudah sesuai lalu ini adalah standar dan quote yang digunakan sebelum kita melakukan full scale tes di lapangan kita juga melakukan uji di laboratorium ini kita set up seluruh materialnya sesuai dengan rencana pengikatan atau penyusunan matras bambunya ini adalah pengujian matras bambu dipuskim kita uji lentur dan uji tarik sistem matras bambunya ternyata dari sini kelihatan bahwa sistem yang dominan itu adalah dari sistem pengikatannya atau talinya itu sendiri sehingga kekuatan material ini bukan dari matrasnya tetapi dari bagaimana cara kita mengikatnya dan material pengikatnya itu seperti apa oke ini lanjut selain itu juga kita lakukan pengujian strain gauge di uji di laboratorium struktur dan bahan di Universitas Geja Mada dibawah bimbingan Prof Bambang Suhendro dan Prof Iswandi Imran ini kita lakukan pemasangan apa adanya untuk mengetahui performa strain gauge pada saat terkena air laut lalu dilakukan pengujian skala penuh di lapangan ini adalah skema pengujian yang dikerjakan kita memasang berbagai macam instrumentasi mulai dari piezometer settlement plate inclinometer dan lain sebagainya ini saya lewat saja ini adalah kalau kita lihat ini adalah proses instalasi matras sebelah kiri ini masih laut lalu sebelah kanan ini proses pengerjaan matrasnya bertahap dan ini pada tanggal 10 Oktober 2022 sudah mulai terbentuk dan sudah mulai dilakukan penimbunan pasir di atasnya disini alat-alat berat sudah naik dan ini adalah kondisi trial embankment pada saat awal Januari 2023 yang sudah hampir 100% jadi kalau kita lihat disini pekerjaannya terdiri dari tinggunan pasir lalu geotekstile pemasangan geocube instrumentasi PVD, PHD dan ini adalah PVD yang dalam yang lebih dari 30 meter oke ini tantangan yang terjadi pada saat pelaksanaan itu adalah adanya gelombang ya pada saat itu terjadi badai dimana matras kita masih belum terikat secara sempurna terjadi pergeseran tapi ini bisa diatasi dengan baik dan diperbaiki lalu pada bulan Juli terkenal lagi gelombang dengan mensiasati pelaksanaan dengan cara tertentu ini bisa dipertahankan sehingga performanya cukup baik ini pada tanggal tanggal 31 Desember sampai dengan Januari 2023 ini ada bencana yang banjir yang cukup berat di Semarang ini kita lihat kondisi fisik trial embalment kita relatif tidak terganggu walaupun terkena hantaman dari gelombang nah ini adalah fisik trial embalment tidak terganggu sementara memang di lokasi lain terjadi banjir dimana-mana selanjutnya ini adalah overview dari pembacaan instrumentasi yang kami pasang disana kita pasang beberapa alat monitoring ada settlement plate pijometer extensor intino dan lain sebagainya ini hasil instrumentasinya settlement plate 1 dan 2 baik pak dari sini kita lihat bahwa performa trial embalment ini cukup baik jadi kalau kita lihat untuk timbunan yang tidak ditambahkan tapi kita sudah mulai masang PVD itu terjadi penurunan artinya disipasi air porinya juga menjadi lebih cepat dan proses konsolidasinya bisa terjadi dengan lebih cepat artinya ini performa dari PVD-nya bekerja dengan baik sesuai dengan asumsi pada saat pembuatan desain ini kalau kita lihat ini pemasangan settlement plate kita plot terhadap pemasangan PVD semuanya kelihatan untuk timbunan yang relatif rata terjadi penambahan percepatan penurunan akibat kita memasang PVD oke sedikit lagi Prof izin ini kita plot hasil penurunan tadi terhadap apa namanya terhadap potongan melintangnya dan kelihatan bahwa seluruh top dari matras bambu yang kita buat setebal 13 layer itu sudah semuanya berada di bawah si bed artinya sudah tenggelam sudah tertekan akibat penambahan beban timbunan lalu kita hitung kita plot dengan Asauka untuk mengetahui berapa persen daya konsolidasi yang sudah terjadi ternyata rata-rata sudah mencapai lebih dari 50% untuk informasi saja bahwa dalam perencanaan memang disyaratkan budget konsolidasi itu 50% sebelum dilakukan penimbunan tahap berikutnya artinya proses ini yang tadinya diharapkan berlangsung selama 75 hari ini ternyata bisa dipercepat atau dipersingkat hanya tinggal 15 hari ini adalah hasil pembacaan pisometer ini juga kita monitoring perlakuannya apakah proses penurunan dari settlement plate itu konsisten dengan disipasi airporinya kalau kita lihat disini ini yang menarik disini semua pisometer ini dibaca harian dan semuanya menunjukkan data yang relatif flat nah kalau flat ini ada dua kemungkinannya yang pertama bisa saja disipasinya memang sudah terjadi dengan sangat cepat atau yang kedua alat pisonya yang rusak nah oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami menginstruksikan tim lapangan untuk melakukan pembacaan bukan per hari tapi per 10 menit selama 3 jam pada saat proses penimbunan dimulai dan disana kelihatan bahwa data pembacaan pisometer itu menunjukkan adanya kenaikan tekanan ekses airpori artinya secara fisik pisometer yang dipasang ini berfungsi dengan sangat baik dan memang disipasinya sangat cepat ini bisa dijelaskan juga karena PVD yang kita pasang ini PVD yang sangat dalam pertama kali di Indonesia hingga 47 meter itu disaratkan permeabilitasnya sangat tinggi dan dipasang dengan spasi 1 meter sementara pisometer kita dipasang di tengah-tengahnya artinya jaraknya hanya setengah meter oleh karena itu konsensus disipasinya yang terjadi memang sangat cepat lalu kita pasang juga pressure cell ini untuk memantau beban yang bekerja akibat timbunan yang diaplikasikan diatasnya ini strain gauge nah terakhir kesimpulannya jadi sistem konstruksi cerucuk matras bambu ini terbukti handal sehingga dapat digunakan sebagai perkuatan untuk tanah lunak yang memikul beban timbunan dan cocok untuk digunakan pada area yang terendam seperti daerah rawa dan pantai lalu performa di lapangan dapat diprediksi secara akurat selama data tanah dan pemodelan yang digunakan itu sangat sesuai yang berikutnya kekuatan sistem matras bambu ini yang paling penting ditentukan oleh kekuatan sistem sambungan jadi kita tidak bisa lagi memodelkan dia sebagai material yang kaku tapi harus kita fungsinakan sebagai material lembaran seperti geotekstile lalu yang berikutnya pada pekerjaan bangun jalan seksi satu ini digunakan kombinasi perbaikan perkuatan tanah berupa matras bambu PVD preloading dan geotekstile high strength beberapa temuan berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa optimasi dari desain yang telah dibuat dapat diaplikasikan demikian Prof mohon maaf tadi terlewat waktunya mohon maaf terima kasih Pak Andi Kurniawan presentasinya yang sangat menarik itu karena banyak informasi yang boleh disampaikan Pak Andi tapi nanti kalau kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab setelah tayangan dari pesan berikut ini nanti kita akan lanjutkan lagi jadi Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan dipersilakan untuk menulis di kolom terima kasih silakan Pak Andi Kurniawan untuk menayangkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Bapak Ibu yang saya hormati kita masuk pada sesi tanya jawab ada sekitar 10 penanya ya kalau saya ceritakan mohon Panitia untuk memperlihatkan daftar pertanyaannya dan dari mana pertanyaan itu baik pertanyaan pertama ditujukan kepada Pak Andi yang memang satu presenter saja untuk sesi ini dari Pak Hazim, Pak Ardana dan Pak Fauzi yang pertama adalah apakah timbunan untuk tanggul laut masuk ke dalam pasifikasi reklamasi laut yang kedua bagaimana proses quality inspection atau quality control dan parameternya terhadap pekerjaan pengikatan bambu agar kualitas sesuai dengan yang diharapkan dan yang ketiga apakah SNI Matras sudah tersedia dan bisa diproduksi oleh UMKM silahkan Pak Andi untuk menjawabnya baik Prof izin menjawab jadi yang pertama terima kasih atas pertanyaannya untuk timbunan tanggul laut apakah masuk dalam klasifikasi reklamasi laut si Yogyanya iya karena tanggul laut ini dikerjakan dengan cara menimbun laut begitu ya walaupun sebetulnya yang kita lakukan adalah menimbun di posisi yang dulunya bekas garis pantai atau masih daratan lalu yang kedua bagaimana proses quality inspectionnya pada saat kami melakukan pekerjaan ini terus terang ini baru pertama kali di Indonesia kita membuat jalan tol dengan menggunakan tanggul laut di laut begitu ini kita lakukan dengan cara memeriksa satu persatu semua ikatan jadi semua ikatan dicek satu persatu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan pengujiannya di laboratorium seperti yang saya sampaikan tadi lalu yang berikutnya apakah S&D Matras sudah tersedia dan bisa diproduksi oleh UMKM ini belum belum ada S&D Matras jadi ini memang masih baru pertama kali semuanya dan harapan kita bahwa ini bisa menjadi solusi penanganan tanah lunak ke depannya begitu bambu ini perlu saya tambahkan sedikit Prof tadi mohon maaf kepada para peserta Bapak Ibu sekalian saya lupa menyampaikan bahwa S&D Matras Bambu yang kami gunakan di pembangunan Jalan Tol Semarang Demak khususnya di Tril Embangmen ini sifatnya adalah untuk sebagai tahapan pertama karena kita harus memasang PVD yang cukup dalam sampai 47 meter nah PVD ini tentunya rignya atau alatnya untuk menusukkan sampai dengan 40 meteran itu itu sangat berat atau besar sekali karena itu karena tanahnya tanah lunak tidak mungkin alat itu berdiri jadi kita menggunakan bambu tapi tentunya di atasnya setelah ini semua terhampar pasir kita menambahkan geotekstile high strength di sana jadi nanti fungsi dari matras bambu ini juga akan digantikan dan di apa namanya disubstitusi oleh geotekstile high strength yang mencapai 1200 kilonewton jadi cukup besar ini spesial order juga begitu ya belum ada di Indonesia mengingat tanahnya sangat lunak dan timbunannya sangat tinggi dan syaratnya ini adalah jalan tol kira-kira itu Prof untuk tahap pertama baik jadi SNI memang belum ada ya Pak Andi ya belum Prof belum ada dan belum bisa diproduksi oleh MKM berarti pendapatan teknis juga mungkin ada ya pendapatan teknisnya ya jadi harapan kami sih setelah trial ini ini kan masih trial namanya trial setelah trial ini kita bisa memproduksi ke arah sana Prof baik selanjutnya mungkin ada pertanyaan mohon ditayangkan dari Pak Andi Tia mungkin ada 11 penanya tadi saya lihat mohon pertanyaan berikutnya dari Pak Andi Tia ditayangkan atau saya baca disini aja sambil menunggu Pak Andi Tia ya ini ada dari Anastasia Serial Stari apakah jenis bambunya dengan kriteria khusus hasil tes tekan tarik dan geser jadi terkait dengan jenis bambunya bagaimana itu dari Anastasia Serial Stari mohon izin untuk ketebalan matrasnya berapa dan jika digunakan file bambu ikatan dengan matrasnya perlu detail khusus bagaimana begitu Pak Andi silahkan jadi untuk jenis bambunya tidak ada jenis khusus yang disaratkan hanya fungsi dari panjang diameter dan ketebalan saja jadi diameternya tidak boleh kurang dari 8 cm di ujung pangkal lalu di sisi sebelahnya lagi 10 cm dengan panjang 8 meter semua jenis bambu bisa di aplikasikan lalu untuk ketebalan matrasnya di proyek ini awalnya kami mendesain hingga sampai 19 lapis matras bambu lalu dalam perjalanan kita bisa mengoptimasi menjadi 17 dan itulah yang diuji di laboratorium puskim yang saya sampaikan tadi ternyata dari pengujian kita bisa mereduksi lagi ketebalannya menjadi 13 tapi mensubstitusi lapisan bambu yang hilang dengan geotextile high strength jadi kita bisa mengoptimasi bambunya menjadi berkurang dan kita gantikan dengan geotextile banyak pertanyaan masih banyak ya tapi saya sudah diingatkan Pak Nitya sudah habis waktunya nih jadi mohon maaf ini banyak pertanyaan yang menarik sekali ya tapi karena waktunya jadi mungkin kita di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan bambu sekalian yang saya hormati demikianlah presentasi dan diskusi pada sesi yang tepat ini yang sangat menarik dari Insin Andi Kurniawan terima kasih Pak Ndi atas partisipasinya dan kita berikan apresiasi yang sesuatu besar-besarnya dan juga kepada hadir sekalian yang telah hadir dalam acara ini untuk selanjutnya saya akan kembalikan waktu kepada pengguna acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Prof Yusef dan juga Bapak Pembicara sangat interaktif sekali dan mungkin berbagai pertanyaan belum bisa kami jawab belum bisa terjawab di sesi diskusi ini nanti akan dilanjut di kolom Q&A dan terima kasih kepada lebih dari 700 partisipan yang masih setia bergabung dalam acara webinar ini terima kasih selanjutnya akan segera kita lanjutkan di sesi diskusi kita yang terakhir yaitu di diskusi sesi kelima dan di sesi kelima ini akan dipandu oleh moderator beliau adalah Bapak Hendarto STMT PhD selamat siang menuju sore Bapak Hendarto apakah sudah bergabung dengan kami? Selamat sore Bu Faridah apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak suaranya dengan iya Bapak sebenarnya saya ingin membacakan gelar Bapak secara lengkap tapi ini terlalu panjang saya takutnya malah salah Pak iya nanti Bapak baca sendiri saja baik Bapak dari Direkturat Jenderal Bina Warga Kementerian PUPR betul ya Pak? iya baik silahkan Bapak Hendarto untuk sesi yang kelima baik makasih Bapak Rida Bapak Ibu Panitia yang saya hormati panelis dan rekan-rekan moderator dan attendance yang hadir di sore hari ini izinkan kami selamat berhenti ke depan saya Hendarto dari Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR akan mencoba memandu jalannya sesi diskusi di sore hari ini dengan satu penyaji yang luar biasa pakar struktur Indonesia Pak David Sukamta judulnya adalah mengenai perkuatan atau improvement dari ground improvement di salah satu bandara di Jawa Timur yang akan kita dengar bersama oleh beliau Pak David Sukamta adalah yang luar biasa ini saya hormati adalah pakar struktur Indonesia beliau adalah pimpinan David Sukamta and Partners perusahaan konsultan di Jakarta beliau lulusan dari Universitas Katolik Parhyangan tahun 81 dan beberapa landmark yang ada di Jakarta adalah hasil karya beliau dan salah satu yang luar biasa adalah satu gedung yang menggunakan base isolation pertama di kawasan Asia Tenggara dan salah satu gedung tertinggi yang ada di Indonesia mungkin tertinggi saat ini di Indonesia Indonesia itu 303 meter 63 lantai dengan 7 lapis basement dan saat ini yang dipaparkan mengenai perencanaan Bandara Kediri berserta struktur-struktur pengalian sungai dan pengalaman masa lampau yang luar biasa Ketua Haki selama 15 tahun saat ini juga anggota THBG di DKI Ketua SNI 8899 2020 tentang tata cara seleksi dan politikasi gerakan tanah untuk desain bangunan tanah gempa dan SNI evaluasi dan rehabilitas seismik bangunan gedung assisting tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh hadirin silakan Pak Davy Skamta on stage Pak Davy Selamat sore terima kasih Pak Hen izin saya share screen abang sudah terlihat 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 Pak baik selamat sore kepada ibu bapak semua izin saya sharing tentang perancangan infrastruktur bandara Kediri terutama tentang lereng mechanically stabilized earth wall dengan ground improvement pada dasarnya serta interaksi lereng dengan struktur box cover pengalih sungai presentasi ini kami susun bersama dengan rekan kami Mas Alexander Alexander dan Pak Profesor Masyur Pirsiam topik pertama dari paparan saya adalah mengenai rancangan MSC wall dengan ground improvement pada dasarnya dimana untuk analisis seismik kami gunakan prosedur dinamik dengan tiga gerak tanah saya coba jelaskan tentang proses menseleksi modifikasi dan truncation dari gerak tanah lalu memaparkan hasil analisisnya topik kedua adalah soil structure interaction pada box car portal yang menembus lereng tinggi secara miring bandara Kediri ini terletak di kaki Gunung Wilis runway stripnya memiliki panjang 3,3 kilometer kami ditujuk sebagai earthwork design consultant termasuk rancangan perbaikan tanah menggantikan konsultan internasional yang tadinya bekerja kemudian tugas kami bertambah dengan rancangan bangunan pengalihan dua buah sungai termasuk box cover besar serta supervisi kualitas pekerjaan box cover dan ground improvement pada dasar lereng kondisi tanah pada lokasi ini kompleks variatif elevasi muka tanahnya naik turun maklum di kaki gunung dan stratifikasi tanahnya kompleks dengan keberadaan batuan volkanik breccia dan tuf secara acak dilapis tanah volkanik dengan tebal antara setengah sampai 20 meter geometri runway strip secara memanjang dan melintang harus ikut aturan international civil aviation organization kadang batas lahannya cukup dekat dengan runway strip sehingga mengharuskan adanya lereng buatan dengan tinggi mencapai 26 meter pada proyek ini dilakukan ratusan uji tanah titik bor CPT dan berbagai penyelidikan lain termasuk downhole test dan geoelectric survey lalu ditambah dengan penyelidikan saat pekerjaan berjalan untuk mendapat informasi lebih halus pada lokasi tertentu salah satu contoh penampang profil tanah bisa kita lihat di gambar kanan bawah nah mendapatkan data tanah demikian banyak yang mana memerlukan biaya besar kita perlu meyakinkan klien supaya mau adalah satu hal kemudian mencerna dan menggunakannya dalam perancangan juga merupakan tantangan tersendiri diperlukan satu sistematika yang baik kita bahas topik pertama pada sisi timur platform karena keterbatasan lahan dan aturan geometri aerodrome terbentuk lereng tinggi dibangun dengan teknik MSE wall yang mana membutuhkan perbaikan tanah di bagian dasarnya berupa tiang bor beton bertulang dan semen fly gravel MSE wall kami pilih untuk konstruksi lereng karena pada lokasi proyek terdapat banyak material granular dan kondisi lokasi memungkinkan tempat untuk membangun MSE wall tanpa harus banyak melakukan pekerjaan pekat selain itu MSE wall juga dapat mengakomodasi deformasi yang besar tanpa kerusakan dan dalam kasus proyek ini sangat cost efficient lerengnya panjangnya satu kilometer kami kelompokkan dalam tujuh tipe berdasarkan ketinggiannya saat prelim design kami gunakan limit equilibrium method untuk final design dengan numerical analysis disini kita lihat pertemuan lereng alami dengan lereng MSE wall perilaku internal MSE wall akan bergantung pada sifat material timbunan tanah fundasi di dasarnya dan sifat geogrid dalam interaksi secara friksi dan tarik disini saya tampilkan hasil internal stability check dengan metode limit equilibrium untuk semua tipe MSE wall dari tipe 1 sampai 7 dimana kita dapat melihat safety factornya baik terhadap ruling sliding dan juga gaya-gaya yang bekerja pada geogrid pada diagram kanan atas saya tunjukkan hasil analisis berapa nilai gaya tarik yang terjadi per layer untuk tipe 7 untuk tipe 7 yang paling tinggi 26 meter kami gunakan 3 bands perbaikan tanah pada dasarnya dengan 1 lapis LTP diperkuat 3 lapis geogrid analisis finite element untuk final design dilakukan dalam 29 stages mulai dari top initial sampai final condition dan dalam kondisi gempa dengan pemodelan plane strain dan 6 node element model elemen geogrid adalah tension only disini kita lihat hasil analisisnya berapa gaya tarik ultimate yang bekerja pada geogrid dibanding dengan quatric izin dimana sudah disertakan faktor-faktor seperti damage installation factor creep dan environmental effect sebagai reinforcing element kami gunakan jenis extensible geosynthetic dengan elongation mencapai 8 sampai 9 persen disini kita lihat hasil uji dari tipe 40 kN dan 60 kN sebagai facing digunakan vegetated face dengan geosynthetic wrap face system supaya nanti lerengnya tampaknya bisa menyatu dengan suasana alam hijau di lokasi bandara tentunya lereng yang hijau diharapkan menyatu dengan alam sekitar menciptakan harmoni model beam kami buat untuk menjelaskan geometri dan posisi berbagai elemen dalam tiga dimensi seperti elevasi LTP posisi tiap layer geogrid cutoff dari board pile koordinat cover portal dan lain-lain yang masing-masing mempunyai koordinat berbeda analisis numerik menggunakan small strain hardening soil HSS model dynamic analysis menggunakan new mark time integration dengan tiga selected and modified ground motions board pile dan CFG pada dasar lereng dimodelkan masing-masing sebagai beam elements dan node-to-node anchors kami mendevelop tiga time series pemilihan gerak tanah didasarkan dari kondisi kegempaan wilayah kediri berdasarkan tiga mekanisme yang menentukan reverse strike slip interface subduction dan intraslap banyol sebagai gerak tanah pertama mewakili mekanisme jenis reverse kami pilih seat motion cici lalu dimodifikasi agar memenuhi target spektra spektra kediri 500 tahun berdasarkan peta gempa 2017 mekanisme kedua adalah jenis subduksi interface kami ambil tohoku dengan time step nya 0,01 detik mekanisme ketiga adalah subduksi intraslap kami ambil seat motion Miyagi model finite element harus dibuat cukup lebar agar boundary kondisinya tidak memberi pengaruh tahanan pada bagian yang kita mati untuk analisis dinamik kita menerapkan interface pada boundary dynamic x boundary dibuat free field dynamic eye bottom boundary berupa compliant base akselerasi gerak tanah dimasukkan dalam arah x sedangkan untuk arah eye dibuat fix nah praxis itu punya keterbatasan jumlah increment saat analisis dinamik tidak bisa melampaui 10.000 langkah jadi untuk mengurangi time step dicoba dilakukan beberapa hal itu di sebelah kanan atas ada 7 step yang kami lakukan jadi kita lakukan truncation dimana kita mengambil hanya rentang waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terbesar kemudian kita coba memperbesar jarak time step tapi kita harus memperhatikan beberapa hal yaitu truncation itu bisa memfilter spektrum jadi nilai spectral acceleration bisa turun di periode getar tentu dan yang kedua kalau kita perbesar jarak time step ini juga bisa memfilter spektrum khususnya di zone periode getar pendek disini kita lihat proses truncation yang diverifikasi untuk cici kemudian dilakukan koreksi secara polynomial fit removal truncation harus dilakukan sedemikian supaya frekuensi konten dari gerak tanah tetap bisa dipertahankan di rentang frekuensi yang penting untuk soil column yang kita kaji kuncinya spektrum hasil dari time series yang ditemper harus relatif mirip dengan yang asli khususnya untuk rentang periode getar soil column yang kita analisis jadi jumlah incrementnya sekarang menjadi 4000 step sehingga bisa diproses oleh plaksis hal yang sama untuk tokoku jadi dari 300 detik kami terangkis jadi 60 detik kemudian untuk Miyagi menjadi 25 detik kami coba memperbesar time step dari 0,01 detik ke 0,05 detik supaya running time computernya bisa lebih cepat namun pengaruhnya pada berbagai ragam terlihat besar dan juga tracing terhadap perpindahan terlihat tidak stabil gambar kanan bawah karena itu membesarkan time step dari 0,01 ke 0,05 detik tidak boleh dilakukan kami coba lagi seandainya jangan 0,05 ke 0,02 disini kita lihat pada 0,02 detik pun terjadi pengaruh besar terhadap response spectrum jadi kami tetap mengambil time step di 0,01 detik slope stability analysis menunjukkan bahwa faktor of safety yang disyaratkan baik dalam kondisi statik yang atas maupun shadow statik telah terpenuhi di sebelah gambar sebelah kanan kami tampilkan representative burhold data yang digunakan untuk analisis lereng tipe 4 ini kemudian dari analisis dinamik kita dapatkan juga displacement lateral saat gempa di puncak akan mencapai sekitar 38 cm dan displacement permanennya 16 cm dari ketiga gerak tanah respons tohoku selalu lebih menentukan terhadap momen lentur pada tiang bornya tapi respons cici dapat menghasilkan gaya geser yang sedikit lebih besar disini kita lihat hand flow dari berbagai aksi yang bekerja pada pile untuk ketiga gerak dibanding dengan kondisi statik dan sedustatik jadi untuk shear kita lihat ada peningkatan terhadap sedustatik tapi untuk momen umumnya berkurang juga merupakan fungsi dari ketinggian lereng dan dengan melakukan analisis dinamik kita bisa mendapatkan desain yang lebih hemat pada pekerjaan ground improvement sekarang kita masuk ke topik kedua yaitu interaksi box cover dengan lereng box cover menembus lereng lerengnya tingginya 26 meter sudutnya miring tidak tegak kurus ternyata hal ini menimbulkan kompleksitas besar dalam peransangannya karena ada pengaruh unbalanced soil pressure jadi di lokasi bandarin ada dua sungai yang harus dialihkan salah satunya sungai kolokoso dimasukkan ke dalam box cover 3 sel supaya nanti dapat dilakukan penimunan di atasnya untuk membentuk runway platform box cover nya itu ukurannya 6,8 x 15,9 meter cukup besar panjangnya 420 meter dibangun dengan dasarnya duduk umumnya pada lapisan breccia rock kecuali pada mulut sungai karena pada saat mendekati sungai ditemukan topsoil berupa hard clay shield dengan nilai NSPT sekitar 30 tapi kedalamannya atas jadi disini kita lihat kondisi tanah di bawah box cover portal untuk bagian akhir kami buat monolitik sepanjang 42 meter kemudian orientasi box cover yang menembus lereng itu menibulkan kompleksitas karena ada tiga aksi yang bekerja secara bersama yang pertama adalah perilaku deformasi global dari slope yang berdeformasi ke arah luar kemudian yang kedua adalah keberadaan unbalanced cell pressure karena timbunan tinggi timbunan di kanan dan di kiri box cover tidak sama dan ketiga adalah pengaruh settlement sepanjang longitudinal axisnya jadi kami buat model plaksis tiga dimensi untuk mempelajari interaksi dari keduanya juga untuk mempelajari reaksinya pada board pile nah kita lihat aksi yang bekerja pada tiap board pile baik geser moment maupun axial kompleks dan membingungkan setiap pile mempunyai reaksi berbeda karena gaya ini berasal dari tiga aksi yang bekerja bersamaan jadi setelah setelah kami urai reaksi di tiang akibat masing-masing aksi baru kami bisa mendapatkan pengertian yang baik tentang perilaku interaksi box cover tersebut untuk memberi ulasan mengenai kompleksnya perilaku tiang di dasar box cover disini kami sajikan deformasi dua tiang board di bagian ujung dimana pengaruh ketiga aksi menyebabkan reaksi yang tidak sama terhadap tiang sisi kiri dan sisi kanak kami juga membuat model dimana box cover menembus lereng secara tegak lurus sebagai perbandingan jadi kita lihat perbandingan momen pada dua kondisi tersebut dan untuk kondisi tegak lurus memang kami mendapatkan nilai momen yang simetri terhadap sumbu cover dan disini kita lihat deformasi yang terjadi pada strukturnya khususnya di bagian ujung dimana timbunannya sudah lebih rendah maka deformasi vertikalnya menjadi lebih kecil output yang dihasilkan plexis 3D ini harus diolah lebih lanjut karena orientasi sumbu pada moda plexis tidak sama dengan sumbu box cover jadi kita buat post prosesor mentransformasi reaksi dan gaya yang timbul kemudian baru bisa digunakan untuk desain sini kita lihat plot gaya aksial pada setiap segmen box cover slab atas slab bawah dan dinding kanan dan kiri juga plot diagram moment dan gaya geser setelah dilakukan transformasi gaya segmen 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 sebelah dalam dari si box cover yang 42 meter kami perkuat dengan hinge pile yaitu pile yang tersambung ke struktur lewat double untuk mentransfer gaya geser detailnya kita lihat di gambar sebelah kiri sedangkan untuk segmen nomor 1 dan 3 sepanjang 42 meter itu kami perkuat dengan free pile jadi sebenarnya sebagai ground improvement dimana ujung pilenya tidak disatukan dengan box cover kalau kami satukan akan mendatangkan reaksi tarik yang besar kalau kami perdalam akan menerima gaya lateral yang sangat besar jadi ujung bawahnya harus sama semua kemudian di bagian depan ada struktur retention pond stealing basin dan kami mendapatkan solusi ini setelah melalui berbagai kajian dan mengkaji untung rugi dari berbagai solusi jadi kita lihat di sini resume gaya aksial gaster dan moment baik untuk hint pile maupun free pile yang dotnya merah-merah di gambar ini jadi di sini kita lihat pekerjaan ground improvement di daerah sekitar box cover portal dan di bagian lebih ke arah belakangnya sudah dilakukan penimbunan untuk MSC wall nya kemudian ini construction dari MSC wall nya sudah berjalan dan kita lihat di bagian ujung belakang itu vegetative fish nya sudah mulai ditanami kemudian ini adalah bagian percobaan untuk vegetative fish dan akhir kata kami sampaikan terima kasih pada transportan ibu bapak sekalian juga terima kasih kepada banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam perancangan earthwork bandara kediri baik pada staff internal kami maupun pada ekspert-ekspert dari pihak luar Pak Wijoyo Pak Masyur Pak Paulus Pak Idrus dan Pak Helmi sekali lagi disini kami tunjukkan pada klien kami ini klien swasta nasional bahwa tenaga ahli Indonesia itu sama sekali tidak kalah dengan ekspert asing Indonesia bisa kita bisa terima kasih baik terima kasih Pak Davies Kamta luar biasa ini paparannya masih tersisa 3 menit kita masih surplus dan pada seluruh hadirin silahkan yang ingin bertanya diketik di Q&A atau di chat room dan sebelum nanti masuk ke paparan apa diskusi nanti akan ada mengenai video pendukung acara ini ada 2 perusahaan dari DSP dan TMJ silahkan di up informasinya Jalan Tol memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di segala bidang PT Trans Marga Jatan sebagai salah satu ruas penghubung Tol Trans Jawa selalu berupaya memberikan keamanan kenyamanan dan pelayanan yang prima kepada setiap pengguna ruas Tol Semarang Solo PT Trans Marga Jatan berkomitmen menjadi perusahaan jalan tol yang dapat memberikan nilai kepada pengguna jalan dan juga peduli lingkungan di sekitarnya dan diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan kawasan untuk kemajuan masyarakat sesuai dengan visi menjadi pengelola jalan tol terbaik di Jawa Tengah PT Trans Marga Jatan senantiasa berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima tetap fokus melakukan perbaikan inovasi dan memaksimalkan pelayanan baik melalui pelayanan konstruksi pelayanan transaksi selamat menikmati pelayanan rest area pelayanan lalu lintas kami selalu mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmoni hal ini sesuai dengan visi Trans Marga Jateng memberikan pelayanan jalan tol yang handal bagi pelanggan sehingga termujud sumber daya manusia yang profesional kepada pengguna jalan tol Trans Marga Jateng tahun 2020 mendapat penghargaan pengelolaan jalan tol berkelanjutan dari Kementerian PUPR dan sebagai ruas jalan tol terbaik PT Trans Marga Jateng berkomitmen dengan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dapat menciptakan pelayanan yang maksimal dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan tol Semarang, Solo Hai, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih luar biasa paparan videonya Bapak-Ibu sekalian kita masuk ke Q&A kita akan minta yang terbaik pertanyaan dari Forruka Room Q&A ini Pak Prof Masyur kita punya 10 menit mohon disampaikan Pak Prof Masyur kita punya 10 menit hingga 15.50 Pak Prof Pak Hindarto siap silahkan terima kasih terima kasih terima kasih atas Pak Davi yang mengajak kami berdiskusi merasakan kegembaan dari dulu itu saya ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan ini sebagai ahli serukur kok berani-beraninya masalahan kami Q&A mendesain cinding investasi yang tinggi itu aja Pak terima kasih baik disimpan dulu pertanyaannya menarik Pak Davi izin nanti disampaikan untuk yang pertanyaan Pak Masyur dijawab sekalian dengan pertanyaan satu dari Pak Dana Pak Lamar Bumega menanya ini ada 4 questions yang pertama adalah berapa elongasi limit dari geotekstil yang dipakai untuk clearing tersebut stratifikasi tanah pada model plaksin sangat seragam dan horizontal pada sepanjang cross section sedangkan dari data-data SI tampak bervariasi bagaimana ini justifikasi untuk mengidealisasi kondisi tersebut yang ketiga kriteria maksimum deformasi MSE wall saat terjadi gempa dan bagaimana menemukan ground motion yang digunakan mengapa memilih ground motion dengan 3 jenis motion yang dipilih seperti source dari Cici Tauku Miyagi apakah beban gempa dirambatkan perkepermukaan silahkan Pak Davi di jawab 5 pertanyaan termasuk satu dari Pak promotion baik pertama saya saya jawab dari Pak masyur dulu kalau kalau rancangan MSE wall seperti ini kan banyak pemodelan numeriknya jadi kaitan dengan strukturnya masih erat kalau untuk parameter tanah dan sebagainya kami kan dibantu ada expert-expert jadi antara lain juga Pak Bijayo misalnya begitu ya jadi hal itulah yang membuat kami harus merancang karena proyeknya udah jadi udah dapat jadi gak bisa mundur lagi harus bisa begitu Pak tapi sebelumnya maaf bukan mau kurang ajar bersama hatinya begitu saya datar lah di konsultannya Pak Davi untuk strain kita gak pakai ini ya gak ada limit batasan sebenarnya tapi kalau extensible kan memang di atas 3% kalau non extensible biasanya di bawah 3% jadi yang sering dilupakan oleh teman-teman konsultan adalah waktu merancang MSWO ini kita tidak hanya melihat berapa gaya tarik yang bisa dikerahkan oleh si material geogrid tapi tentu harus memperhatikan stiffnessnya jadi memang pada satu saat ada usaha misalnya mencampur geogrid jenis ini dengan jenis itu lah ya tentu gak bisa karena modulusnya juga berbeda kalau materialnya berbeda itu yang kita harus hati-hati kalau disini karena kan kita ada faktor damage ada faktor creep ada faktor environmental jadi pada saat awal yang terpakai itu mungkin kekuatannya paling-paling gak sampai antara 33-50% aja pada waktu gempa baru terpakai lebih tinggi itu yang pertanyaan pertama kemudian stratifikasi tanah jadi kan ada tujuh seksion tentunya tujuh seksion ini harus dibuat satu model idealnya dulu kemudian pada saat pelaksanaan dilakukan beberapa penyelidikan tambahan untuk memperhalus dan dibuat seksion-seksion lainnya misalnya di bagian dasarnya itu kami temukan yang tadinya kedalaman teroknya misalnya diperkirakan 6 meter ternyata ada yang 3 meter ada yang 8 meter nah disitulah baru kita membuat model-model tambahan untuk melihat seberapa besar pengaruh variasi itu terhadap model ideal yang awal tapi tentu saya tidak bisa menunjukkan semua satu persatu kemudian yang ketiga kriteria maksimum deformasi gak ada batasannya karena kita ini juga bukan bendungan dan deformasi kalau kita lihat yang terjadi saat gempa itu sekitar 30 cm untuk tinggi 26 meter gak ada artinya kemudian yang keempat mengenai pemilihan girl motion jadi kita lihat di kediri dari peta gempa kan kita sudah bisa mendapatkan respons spectrumnya kemudian kita juga mengetahui bahwa ada tiga mekanisme yang berpengaruh untuk respons spectrum di site kediri ada subduksi ada benioff dan ada strike slip nah itulah yang dipakai sebagai dasar untuk memilih seat motion ya termasuk idealnya bentuknya kalau bisa menyerupai dengan respons spectrumnya tapi tentu tidak mungkin karena tiap-tiap rekaman itu mempunyai karakter yang berbeda nah karena itulah nanti harus kita modifikasi supaya nilai rata-ratanya itu memenuhi target spectrum tersebut kemudian baru kami gunakan dalam perancangan oke mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan satu sampai empat kalau untuk pertanyaan yang paling awal ya tidak bisa saya jawab baik makasih boleh menambahkan sedikit untuk pertanyaan nomor satu karena ini penting juga ini jadi oh on gimbal silahkan betul disampaikan Pak Dapi untuk strain atau relaksin ini berkaitan dengan kekakuan geotextile dan ini adalah syarat dari serviceability limit jadi sampai operasi lain itu sebenarnya ada peraturan kalau gak asal di geotextile itu mensyaratkan strain-nya itu dibatasi 3-6% saja Pak jadi jangan dipakai 10% teknologi tidak boleh jadi untuk yang tenang lebih lunak sebaiknya lebih kecil 2-3% kira-kira jadi 3-6% itu yang ada di peraturan ini serviceability limit kalau lahanan maksimalnya itu yang apa namanya plastik levelnya itu pada kondisi ultimate yang dibagi krip dan lain-lain itu ultimate stress limit kalau yang ini untuk serviceability 3-6% Pak saya tambahkan untuk Pak Himawan karena nanti strain ini akan berpengaruh terhadap deformasi yang terjadi jadi kalau strain-nya terlalu kecil juga periksi di tanah kiannya itu belum termobilisasi penuh tapi kalau terlalu besar tentunya tadi dikhawatirkan strain di geogrid-nya jadi memang biasanya deket-deket ya itu 3-5% misalnya baik terima kasih Pak Adapi Mas Himawan terima kasih banyak kita masih ada 2 menit Pak Mitia masih ada mau digunakan 2 menit ada pertanyaan kalau tidak saya ingin bertanya Pak Davies Tadi kan tiga mekanisme sumber gempa yang ditanyakan ada tiga semuanya dari luar negeri apakah Pak Onan akan memasang satu sistem khusus di bandara ini untuk mendapat men-intercept sebuah data lokal punya kita sendiri terima kasih untuk rekaman gempa untuk rekaman gempa maksudnya Pak betul kalau saat ini memang untuk rekaman gempa tidak ada jadi memang banyak instrumentasi lebih ke arah misalnya settlement plate inclinometer dan lain-lain tapi tidak ada memasang sesuatu untuk rekaman gempa baik Pak Ibu sekalian saya kira ini sudah di penghujung waktu 15.50 waktu yang diberikan oleh Panitia luar biasa materi yang disampaikan oleh Pak Davies untuk bandara kediri dan message-nya adalah Indonesia bisa saya kembali ke Panitia mohon maaf jika ada kekurangan selama mandu acara ini Dato dari Bina Marga Jin Al sangat seru dan menarik sekali ya Pak saya yakin sebenarnya para peserta di sini juga ingin lebih lama lagi webinarnya ya atau mungkin kita agendakan untuk webinar chapter-chapter berikutnya ya biar lebih panjang lagi diskusinya karena benar-benar seluruh pembicara moderator para panelis sangat luar biasa baik Bapak Ibu sekalian tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk itu kami mengundang Bapak Dr. Kresno Wikan Sadono STM selaku ketua webinar pada hari ini untuk menutup kegiatan webinar kepada Bapak Kresno Wikan kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai sore ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rimpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga sampai sore ini kita masih bisa berkumpul di acara webinar pada kesempatan yang baik ini dalam penutupan webinar dengan tema latest development of ground improvement technology in Indonesia yang diselenggarakan oleh cluster research center for innovative ground improvement Universitas Diponegoro kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara para moderator panitia dan peserta dan sekena pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu selain itu kami ucapkan terima kasih juga pada beberapa lembaga yang berpartisipasi dalam webinar ini yaitu Universitas Diponegoro dan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat Studi Gempa Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Institut Teknologi Bandung Universitas Gajah Mada Universitas 11 Maret Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Himpunan Pengembang Jalan Indonesia Persatuan Insinyur Indonesia National Geoteknik Center Institut Teknologi Nasional Bandung Transmarga Jateng Laboratrio Mekanika Tanah Universitas Ponegoro dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Selain itu Selain itu juga pihak sponsor yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam terserenggaranya webinar ini yaitu PT Utama Karya, PT Wijaya Karya, PT Bauer Pratama Indonesia, PT Promisko Sinergi Indonesia, PT Geotek Indu, PT Keller Ground Indonesia, PT Davi Sukam Taen Partner, PT Adikarya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Menar. Kami berharap pada, kami berharap pada perkembangan terbaru mengenai ground improvement yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi praktis di Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan permohon maaf jika selama webinar ini ada kekurangan secara tidak sengaja maupun sengaja. Akhir kata kami berharap dapat bertemu kembali dengan Bapak-Ibu sekalian pada kegiatan lain di Cluster Research Center for Innovative Ground Improvement Universitas Diponegoro yang direncanakan pada tahun ini yaitu International Conference Innovative Ground Improvement and Coastal Development yang rencananya diselenggarakan secara offline di Semarang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu peserta webinar, akhirnya kita memasuki sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi pengundian door price. Nah terima kasih sudah dengan setia untuk tetap bersama kami dalam webinar ini. Kali ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan saya Bapak Sugino. Bapak Sugino sudah bergabung ya Pak? Monitor Bu. Iya. Pak Sugino sudah siap Pak mengundi ya Pak? Siap. Sepuluh peserta beruntung. Semoga salah satunya ada nama saya ya Pak. Amin. Ya silahkan Pak. Baiklah. Bapak-Ibu sekalian di ujung acara webinar hari ini. Seperti biasa saya selalu kebagian mengundi hadiah nih. Mungkin jadi orang baik. Baiklah kami akan coba share data peserta yang telah mengisi daftar hadir hari ini. Tercatat ada 696 peserta yang telah mengisi daftar hadir. Dan kami akan undi untuk 10 orang yang beruntung atau 10 peserta yang beruntung. Kepada teman-teman panitia mohon di screenshot pada saat keluar nama yang beruntung hari ini ya. Baiklah. Untuk urutan pertama. Mari kita saksikan bersama-sama nominalnya berapa Ibu Hera? Ya Pak. Masing-masing senilai 250 ribu rupiah Pak. Jadi nanti. Iya. Sepuluh pemenangnya. Semoga ada nama saya ya Pak. Silahkan Pak diundi Pak. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Iya. Siapakah dia ya. Tolong di screenshot ya. Ini seru ini. Ini. Iya. Elisabeth Jacinta. Iya. Tolong di screenshot ya. Oke. Oke. Yang kedua. Tiket Jakarta-Badung belum pergi. Ketemu di Jeddah ya Pak. Iya. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Siapa dia. Agiza Al-Gifari. Iya. Ya. Agiza Al-Gifari. Mohon ditulis ya. Baik. Kita masuk. Yang beruntung yang ketiga. Satu, dua, tiga. Siapa dia. Peserta internasional tahun ini kelihatan ini. Haikal Rahman Hayumi. Haikal Rahman Hayumi. Untuk yang keempat. Satu, dua, tiga. Ini mungkin tiket bermalam di Semarang hari ini. Insinyur Benyamin Bontong MT. Ini kalau tidak salah dari luar Semarang. Pak Benyamin Bontong Insinyur MT. Berikutnya, yang kelima ya. Ada risetnya. Anita Widyanti. Widyanti. Oke. Berikutnya. Baru lima. Sekarang yang ke enam. Iya. Yang ke enam. Satu. Sepuluh. Iya. Dua. Tiga. Siapa ini ya. Kok susah nih. Woi. Iya. Sofina Alia Zahra. Yeay. Selamat. Selamat. Berikutnya, yang ke tujuh. Ini biar semangat, poserta berikutnya. Farida, Pak. Farida. Steve. Oh, tadi mulai Suginor. Enggak jadi, jadi Steve. Steve. Ya, Steve. Oke. Yang ke delapan. Enggak muncul Suginor, enggak dimasukin namanya. Ya, satu, dua, tiga. Bintang Putra Nusantara. Yeay. Masih ada dua lagi, yang ke sembilan. Satu, dua, tiga. Wah, dekat nih, Pak. Ini memang Sarah Fiamabes Afrika. Yeay, selamat. Iya, satu lagi ya. Satu lagi. Ini siapa? Apa jalanan Bu Rahman nih. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, dokter Nora Panjaitan. Ya. Oke, sudah sepuluh, Pak Gino. Sepuluh pemenang sudah disampaikan, sudah keluar ya. Nah, terus kemudian pengumuman lagi. Untuk sertifikat, kami mohon Pak Ibu sekalian dapat menunggu di email masing-masing kurang lebih satu jam kemudian. Sekarang dalam proses grid dan pengiriman langsung ke daerah keliru masing-masing peserta, moderator dan juga undangan. Begitu kan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugino dan selamat kepada sepuluh peserta yang beruntung. Waduh, sayang sekali, cuma nggak ada namanya Farida aja ya. Tapi ya sudah lah, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu dan peserta yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sesi tadi. Maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara webinar dengan tema Latest Development of Ground Improvement Technology in Indonesia. Kami dari tim penyelenggara berterima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber dan seluruh peserta. Tidak lupa kami juga mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra kami, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Studi Gempa Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Universitas 11 Maret, Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Himpunan Pengembang Jalan Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, National Geotechnic Center, Institut Teknologi Nasional Bandung, dan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak sponsor diantaranya PT Utama Karya, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Promisko Sinergi Indonesia, PT Geotek Indo, PT Bower Pratama Indonesia, PT Keller Ground Indonesia, Davi Sukamta and Partners Consulting Engineers, dan PT Transmarga Jateng, serta seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat berguna bagi seluruh pihak dan kami juga meminta maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan saya dalam penyampaian kata-kata serta kesalahan dalam membawakan acara ini. Dari palung terdalam hingga bukit tertinggi, dari berbagai ilmu pengetahuan hingga beragam strategi, mari bersama-sama kita bersinergi untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Saya Farida Nuzlia dan segedap tim yang berdugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Bapak-Ibu semuanya, burung pelikan, burung cenderawasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.